Bapak-Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan di room chat atau yang hadir di YouTube juga bisa menuliskan pertanyaannya. Nanti ada panitia yang akan mencatat pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk nanti disampaikan kepada moderator dan narasumber. Nah kemudian bagi Bapak-Ibu yang menyampaikan pertanyaannya secara live, mohon setelah selesai bertanya. Speakernya dinonaktifkan kembali. Baik, saya coba perkenalkan dulu narasumbernya Prof. Dr. Insinyur Benyamin Lakitan, MSC. Beliau dilahirkan pada tanggal 15 Juni 1960. Sebentar lagi Pak Ben ulang tahun, ulang tahun Pak Ben yang ke-60. Beliau adalah dosen Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya yang meraih gelar Profesor ketika berkusia 37 tahun 6 bulan. Luar biasa. Luar biasa. Tadi saya ingin share biodata tapi lupa memindahkannya. Beliau masuk unsri tahun 1978 dan lulus tahun 1982. Untuk tahun itu, lulus 4 tahun ini sudah sangat luar biasa. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2 di Kentucky University, maksudnya tahun 1984 dan lulus tahun 1987. Yang menarik, sebelum lulus S2, tahun 1986 beliau telah diterima S3 di Cornell University. Dan lulus pada tahun 1989. Jadi Bapak Ibu, terutama yang masih muda-muda, jangan khawatir kalian pun bisa seperti Pak Ben. Jadi ini sangat menarik ya Pak Ben, S1 bisa 4 tahun, S3 bisa hanya 3 tahun, dan sebelum lulus S2 sudah bisa melanjutkan ke S3. Saya juga sering berkomunikasi dengan kakak-kakak tingkat, teman-temannya Pak Ben. Pak Ben ini sebetulnya waktu kuliah dulu bukan mahasiswa ketubuh. Tapi kalau istilahnya anak-anak sekarang, Pak Ben ini adalah mahasiswa gaul. Mungkin Pak Ben, halo Pak Ben. Halo Pak Ben. Pak Ben, bisa diceritakan sedikit Pak Ben, gimana perjalanan sekolahnya sehingga bisa profesor di umur 37 tahun. Silahkan Pak Ben. Iya, sebetulnya saya selalu ragu menceritakan proses saya sekolah dulu. Karena beberapa hal mungkin belum tentu cocok untuk dicontoh gitu ya. Tapi setidaknya pengalaman ini akan menarik bagi teman-teman, menjadi motivasi bagi mereka Pak. Oke. Yang mungkin ya, walaupun saya mungkin pada waktu mahasiswa banyak beraktifitas, terutama kegiatan-kegiatan pencinta alam, mendaki gunung. Tapi tetap sebetulnya ya, prioritas dalam hidup saya pada waktu itu tetap sekolah. Nah, itu yang mungkin mengatur waktu gitu ya. Kalau saya menggunakan istilah, ya samping ini menjaga antara otak kanan dengan otak kiri supaya seimbang gitu ya. Kalau tidak mungkin kita cepat jenuh gitu. Itu setiap libur saya laki gunung pada waktu S1 gitu ya. Nah, demikian juga pada waktu S2 dan S3. Sebetulnya saya mendapat keberuntungan pada waktu itu. Nah, itulah gunanya kalau kita gaul dalam konteks akademik ya. Saya pada waktu akan menyelesaikan S2 gitu, mempresentasikan hasil penelitian tesis saya pada waktu itu Seminar Nasional Horticultura di Amerika Serikat. Dan kemudian ketemu profesor dari Cornell. Dan kami satu sesi, di satu sesi kan karena bidang ilmunya atau topik penelitiannya itu relatif lama. Nah, kemudian selesai presentasi, dia menawarkan kalau mau S3 di Cornell. Dan itulah yang menyebabkan saya berpeluang kuliah di Cornell University, padahal tesis saya belum selesai. Jadi saya pulang untuk ujian tesis, kemudian balik lagi ke Cornell gitu ya. Jadi pada waktu itu mungkin saya itu mahasiswa terbang gitu ya pada waktu semester yang overlapping itu gitu. Jadi itu keberuntungan. Tapi satu hal yang penting, walaupun saya kelihatannya sangat santai, sangat banyak meluangkan waktu untuk main pada waktu itu, tapi saya selalu fokus gitu ya. Sebenarnya dalam semua pekerjaan. Dan nanti terlihat bahwa saya, kalaupun pindah-pindah kerja, saya tetap fokus ke pekerjaan yang saya lakukan. Mungkin itu, Bu Unduni. Oke, menarik sekali Pak Ben. Pak Ben juga pernah dianugerahi Tanda Kehormatan Satya Lancana Wirakarya tahun 2005. Kemudian menjadi dosen teladan nasional peringkat 1 tahun 1991. Waktu itu masih mudah sekali ya Pak Ben ya. Baru 31 tahun. Oke, kemudian, nah sebagai peneliti, sebagai dosen dan peneliti juga Pak Ben memiliki H-indeks yang cukup tinggi. Kalau di Skopus H-indeksnya 9 dan di WOS H-indeksnya 7. Kemudian tahun ini juga masuk dalam 500 peneliti terbaik Indonesia. Jadi prestasi luar biasa Pak Ben. Meskipun sudah melanglang buana kemana-mana, tetap fokus di penelitian. Oke, kemudian Pak Ben juga, ini juga mungkin akan memotivasi teman-teman. Pak Ben pernah juga aktif di pemerintahan gitu Pak Ben ya. Dipulai dari Pemprov, kemudian pindah ke kementerian, dan menduduki jabatan yang cukup strategis. Nah, bisa diceritakan Pak Ben pengalamannya, terutama ketika berpindah dari dunia pendidikan ke pemerintahan, kemudian balik lagi ke dunia pendidikan. Silahkan Pak Ben. Oke, ya. Semua perjalanan hidup saya itu, tidak ada yang betul-betul saya rencanakan sebetulnya. Banyak faktor kebetulan, keberuntungan. Tetapi kemudian saya melihat bahwa, ya itu memang-memang keberuntungan juga beberapa. Tapi kalau saya cermati, kita memberi peluang kepada banyak orang untuk mengetahui apa yang saya kerjakan, apa yang saya sedang lakukan, gitu ya. Nah, itu dalam konteks yang sekarang, sama seperti kalau kita dosen, peneliti, ya harus-harus kita publikasikan, supaya orang tahu apa yang kita kerjakan, apa achievement yang sudah kita lakukan. Nah, itu yang membuka banyak kemudian untuk orang menawarkan beberapa posisi seperti yang tadi dicintakan. Saya Kepala Bapak Pedas Sumatera Selatan, 4 tahun lebih, dan kemudian di jabatan yang lain, di Pemprov Sumatera Selatan, sempat juga menjadi dekan, walaupun mungkin dekan tersingkat di Fakultas Pembangunan Sintri, gitu ya. Dua bulan. Ya, dua bulan lebih sedikit lah. Karena saya diminta oleh pada waktu itu, meneris tak pada waktu itu untuk ikut bergabung dengan beliau di Jakarta, di Kementerian. Dan saya lumayan 10 tahun lebih pada posisi SLO 1 di Kementerian Restek. Pengalaman saya yang lain. Dan kemudian begitu kembali-kembali full di Universitas Widjaya, saya langsung memutuskan bahwa saya akan fokus akademik saja. Jadi, jalan saya mengajar, meneliti, publikasi. Jadi, itu yang saya lakukan sekarang. Ben, untuk memegang jabatan di Universitas Widjaya. Baik, Bapak-Ibu, peserta mungkin ada yang ingin ikut bertanya tentang biodata Pak Ben. Sebelum kita masuk ke tema, silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, Pak Rizal, silakan Pak Rizal. Pak Rizal Ahmadi. Di-unmute dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu Prof. Noni. Dan selamat pagi, Pak Prof. Benyamin. Ini sangat menarik sekali. Ini peserang cukup luar biasa, memang fesiesius dari Pak Benyamin. Di umur 37 sudah Profesor. Tapi, dari semua yang sudah diceritakan sama Ibu Prof. Koper yang tadi, ada yang satu yang menarik sesungguhnya di sini. Sebenarnya, kami ingin tahu dari Pak Prof. Benyamin, kiat awal kemarin pada mulai dari S1 itu, sampai begitu cepat mencapai ke S3 itu, walaupun di awal tadi Ibu Prof. Noni mengatakan, Pak Prof. Benyamin bukan seorang kutubuku, tapi memang karena memang dikasih yang cukup luar biasa. Tapi mungkin ada satu yang mungkin bisa di-sharing ke kami, atau ke semua peserta, di luar daripada yang sudah diceritakan sama Pak Benyamin yang tadi, sehingga begitu cepat bisa mencapai ke S3. Sampai yang paling menarik sekarang ini, sudah begitu tinggi dia dimasuk di penelitian, di tingkat internasional, dan bentuk di Soko Pus. Mungkin itu beberapa hal, coba mungkin diceritakan sedikit di kita sebagai bahwa. Terima kasih Pak Rizal, mohon di mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ben, ini pasti ditunggu-tunggu jawabannya. Sebetulnya kemudian waktu saya bergabung dengan Pak Kusmayanto Kadiman sebagai menristek pada waktu itu, beliau yang meminta saya untuk membantu di situ. Dan itu sebetulnya sangat mengejutkan buat saya secara pribadi, karena saya sebetulnya tidak terlalu kenal dengan Pak Kusmayanto Kadiman pada waktu itu. Jadi, tapi saya selalu berkeyakinan, karena setiap apa yang ditugaskan kepada saya sebelum-sebelumnya ini, jadi semua itu tidak mulai tiba-tiba, tapi sejak awal, sejak saya baru menjadi dosen pada waktu itu, dosen honorer, nama keren waktu itu kan disebut dosen luar biasa, maksudnya dosen honorer, sebetulnya pada waktu itu. Saya selalu, apapun yang diberikan tugas pada waktu itu kepada saya, saya selalu punya prinsip dua, saya akan mengerjakannya, menyelesaikannya secepat-cepatnya, dan sebaik-baiknya. Itu saya pakai terus Pak, dari awal karir saya sampai saat ini. Oleh sebetulnya itu, kadang-kadang mahasiswa saat ini, pada waktu menjadi bimbingan saya, kadang-kadang saya tahu mereka exhausted, kecapean, tapi yang penting masih senyum, karena dia tahu itu untuk dia sendiri, bukan untuk saya. Itu yang prinsip yang selalu saya pegang dalam menjalani karir. Mungkin itu yang satu hal yang menjadi, yang selain tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya selalu fokus terhadap apa yang sedang saya kerjakan. Jadi gaul, ya istilah sekarang populer itu, itu menurut saya penting. Kecerdasan, emosional, itu juga penting dikembangkan. Jadi tidak bisa kita cuma fokus, kemudian tidak bergaul, tidak berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja, dan lain sebagainya. Itu juga akan sulit orang membukakan kesempatan bagi kita, kalau orang tidak tahu. Oleh sebab itu, kalau ada yang junior dari saya tanya ke saya, apa sih resepnya? Saya bilang resepnya cuma dua. Nah ini yang saya pakai, Pak. Resep dua itu, pertama, kita harus punya kemampuan, punya kapasitas. Nah yang keduanya apa? Yang keduanya orang-orang, terutama di sekitar kita, tahu bahwa kita punya kemampuan, dan punya kapasitas. Dan itu ya, artinya kita juga perlu gaul, samping betul-betul fokus kepada apa yang kita kerjakan. Jadi itu mungkin menjawab, apa tadi yang disampaikan oleh Pak Rizal dari NTB. Terima kasih, Pak Rizal. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ben. Ya mungkin ada satu lagi, silakan Pak Mansur. Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama dari NTB, Pak Rizal. Oke. Saya menunggu-nunggu kesempatan bincang ini dengan Pak Ben. Saya bertemu beliau pertama kali tahun 90-an, akhir 20-an ya. Ya, 91. Ya, pertemuan hortikultura waktu itu. Dan sejak itu saya ikuti betul perjalanan karir, Pak Ben. Saya salut dan paling saya sangat hormati adalah keputusan Pak Ben untuk kembali ke kampus full, totally. Itu tidak banyak orang bisa. Termasuk saya, Pak. Maaf, Bu Lulik tahu bersih saya seling siksa kesana kembali. Jadi, sampai sekarang pun tidak bisa. Tidak bisa full ke akademik. Tidak saya sesali, tetapi barangkali jadi ingin saya berbagi bahwa itu bukan yang terbaik bagi seorang akademik. Jangan contohi saya soal ini. Saya ingin betul-betul forum ini bisa saya curhat bahwa saya sangat sulit untuk menolak tawaran untuk sesuatu di luar akademik bidang saya, ilmu tanah. Bu Lulik tahu, Pak Ali Penawar tahu, Prof. Elinda tahu. Saya di Ban PT empat tahun. Selesai dari Ban PT, langsung diambil lam PT Kesehatan. Tidak ada hubungannya Daniel Butanah. Dan itu sampai tahun 2025 nanti. Jadi, ketika saya mendapat tawaran itu dari Prof. Usman. Ui. Ui, ya mantan rektor Ui. Saya pikir, kapan saya bisa istiqomah di bidang akademik kalau begini caranya? Jadi, saya akan katakan kepada siapapun juga, junior saya di Mataram, telah dadilah Pak Ben, yang berani memutuskan untuk istiqomah di bagian akademik. Pada usia masih muda, 60 tahun. Saya tahun depan sudah pensil, Pak Ben, 70. dan saya tidak istiqomah. Kalau bahasa gaulnya itu selingkuh dengan bidang lain. Lam PT Kesehatan ada hubungannya dengan ilmu tanah. Lebih lebih baiknya Soil Biology and World Chemistry, bidang saya. Saya sangat senang baca buku biologi tanahnya, buru nih, Prof. Lodi. Inspiring. Jadi, sejak pulang sekolah, Pak Ben, berbeda dengan Bapak. Saya ikuti Bapak pernah di Bapak Pedra, pernah di mana. Dan di Kementerian, 10 tahun luar biasa. Saya belum pernah, sejak lulus tahun 89, fokus di bidang ilmu. Tolong jangan dicontoh ini, Bapak Ibu yang masih muda. Bila perlu, segera memuliskan, no. Tidak untuk peluang-peluang tawaran-tawaran itu. Pertanyaannya, Pak Ben. Mohon tularkan kepada adik-adik kita yang muda. Bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan seperti itu? Apa sebetulnya behind it? Saya kira peluang Bapak sebagai mantan pejabat S1 di Kementerian, masih banyak tawaran, masih banyak peluang. Dan satu yang saya apresiat dari Pak Ben, kemarin-kemarin selalu banyak bawa kamera, fotografer. Beliau programmer yang baik ini. Jadi, otak kiri kan itu betul seimbang. Jadi, beliau di Ransal, beliau saya lihat, terakhir saya lihat di Kepos 6, bawa Ransal, isinya kamera. Kemudian, terakhir ketemu di mana, Pak? Di Kementerian, Pak ya? Iya. Iya. Jadi, curhat saya ini apresiasi saya kepada Proven dan teman-teman saya di Unsri banyak sekali. Alhamdulillah. Dan di kampus... Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Mansur. Curhatnya luar biasa. Sama-sama pun. Terima kasih. Silahkan, Pak Ben. Terima kasih. Iya, iya, silahkan Pak Ben. Iya, saya mungkin nggak usah menanggapi terlalu panjang, tapi ada satu pertanyaan tadi ya, yang berkaitan dengan keputusan untuk setelah kembali ke kampus, setelah lama ditugaskan di luar kampus, itu untuk full akademik. Memang selalu ada godaan, Pak. Saya seleksi kalau membantu tidak secara mengikat gitu ya, saya masih bersedia membantu, tapi kalau mengikat misalnya ini saya bilang, mungkin saya bilang gini, Pak Mansur, saya ini banyak utang dengan Unsri. Oleh sebab itu saya harus kembali ke Unsri dalam rangka bayar utang itu. Utang akademik maksudnya. Bukan utang duit gitu ya, utang akademik. Jadi saya sekarang dalam rangka itu, tapi sebetulnya dibalik semua itu, Pak Mansur ya, saya ingin sekali membantu, memotivasi, terutama dosen-dosen yang muda, bahwa kalau kita fokus, kita bisa mengerjakan banyak hal gitu. Kadang-kadang kan belum apa-apa, sudah, wah kalau mau publikasi mas sulit, penelitian mas sulit, segala macam sulit ya. Sebetulnya itu kan tergantung kemauan keras dari kita sendiri untuk bisa melakukan apa yang kita mau lakukan tersebut. Mungkin itu saja, singkat saja, Bu Unik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ben. Bapak-Ibu kita stop dulu ya, kita masuk ke topik pembahasan kita hari ini. Jadi kalau Bapak-Ibu lihat, judul dari diskusi akademik kita adalah Membangun Budaya Akademik Melalui Publikasi. Kalau kita lihat kata membangun gitu ya, membangun itu berarti ada yang bahan bangunan yang diperlukan. Bahan bangunan yang baik untuk menghasilkan bangunan yang pokok. Kalau kita lihat di kampus, bahan bangunannya itu adalah SDM, Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana. SDM ini kita sudah punya di dalam kampus, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Nah, menurut Pak Ben, SDM kaum akademik yang ideal itu seperti apa? Terutama kalau kita kaitkan lagi dengan era revolusi industri 4.0. Kemudian bagaimana kiatnya mengelola SDM yang sudah ada? Artinya apapun yang ada yang sudah tersedia. Itu agar mau bersama-sama membangun budaya akademik ini melalui publikasi. Itu silahkan Pak Ben. Oke. Ini pertanyaan yang banyak juga disampaikan secara umum. Kita memang dari satu sisi kita melihat secara statistik, memang dosen kita sekarang latar belakang akademiknya sudah jauh lebih baik. Latar belakang akademik formalnya sudah lebih baik. Seperti yang hadir pada hari ini pun, saya lihat itu banyak sekali dokter yang hadir di acara kita hari ini. Saya sempat lihat dan saya sangat bahagia sekali karena betul-betul Indonesia pada saat hari ini. Jadi saya cek ada yang dari Bandar Aceh, sampai ke ada yang dari Merauke, ada dari beberapa kota di Irian lainnya, ada dari Kupang, dari beberapa, dan juga sampai ke Nunukan. Pokoknya betul-betul Indonesia dan bukan cuma di kota-kota besar. Jadi di kota-kota itu sangat membahagiakan bagi saya hadir pada kesempatan hari ini. Dan semua dosen, Pak. Semua dosen, ya? Semuanya dosen, ya. Oke, baik. Lebih bagus lagi lah kalau semua yang audiens ini adalah dosen, karena akan nyambung apa yang saya sampaikan. Nah, memang ada selalu dua hal yang sangat menentukan untuk kegiatan penelitian. Nah, dua hal itu, ya yang pertama, tetap saja yang pertama itu adalah SDM. Saya sepakat dengan Prof. Nuni Gopar, bahwa SDM yang akan menentukan. Walaupun kita juga melihat akan ada keterbatasan-keterbatasan, kalau sarana dan perasarana untuk penelitian itu juga tidak memenuhi harapan. Tapi tidak boleh berhenti kalau itu belum memenuhi harapan, kan? Sekarang kan kadang-kadang kita mendengar banyak keluhan, gitu ya. Atau kalau bahasa gaul anak sekarang banyak yang ngeles, gitu ya. Oh, aku nggak bisa penelitian karena nggak ada peralatan, gitu ya. Tapi sebetulnya peralatan. Jangan lupa peralatan yang paling canggih, paling penting itu sudah ada di dalam tempurung kepala kita ini masing-masing, gitu ya. Itu yang paling canggih, gitu ya. Nah, yang lain-lain itu membantu. Nah, oleh sebab itu, itu yang akan sangat menentukan. Kemajuan suatu bangsa pun, dimanapun, ini universal. Jadi bukan di universitas kita masing-masing saja. Dimanapun, dalam bidang apapun, itu yang akan menentukan keberhasilan, kemajuannya itu adalah SDM-nya. Kita bisa berhentikan, kita bisa lihat. Mau di bidang apapun lah ya. Jadi kita melihat bahwa yang menentukan itu adalah manusianya. Nah, persoalan yang pertama yang saya lihat, kenapa kita agak lamban bergerak dibandingkan negara-negara yang lain. Dari SDM ini, dari faktor SDM ini. Itu yang pertama, kalau saya memperhatikan, saya ini bagusnya, gitu ya, bagusnya ya. Karena kalau di total 17 tahun saya di luar kampus. Ya walaupun tetap ngajar, terutama di Pasca Sarjana. Nah, itu kalau kita berada sedikit di luar sistem, kita bisa melihat apa yang terjadi di sistem itu, pendidikan dalam hal ini secara lebih komprehensif. Coba kita bayangkan, kalau kita mau melihat bulan utuh kan kita harus jauh, kan? Kalau kita ada di bulan kan kita nggak bisa melihat bulannya secara utuh, gitu ya. Nah, dalam konteks ini satu hal yang saya lihat, gitu ya. Dan kita, bagusnya ya, saran saya kita akui saja kelemahan-kelemahan kita. Karena kita daripada membantah, oh kita ini sudah hebat, gitu ya. Padahal sebetulnya, kalau kita memang sudah hebat, tentu kondisi kita, kemajuan IPTEC, penuhonan teknologi kita pastilah lebih baik. Jadi, nggak bisa kita menutupi, mengatakan bahwa kita ini sebetulnya sudah hebat, tapi ada ini-ini yang menyebabkan kita tidak bisa hebat, gitu ya. Nah, dari SDM-nya sendiri, dari proses pendidikan. Jadi, kalau saya lihat, ya, proses pendidikan mulai dari S1, itu apa yang dilakukan, sebetulnya? Sebetulnya mayoritas hanya mengajarkan mahasiswa untuk menghafal. Cek itu, kalau saya salah. Tapi, feeling saya mengatakan itu betul. Bahwa kita ajarkan itu cuma mengajarkan mahasiswa untuk menghafal. Kemudian, kita mengevaluasi mahasiswa itu, ya, berdasarkan hafalan itu. Jadi, tidak dikasih case, misalnya dikasih bagaimana solving case, gitu ya, atau apa. Soalnya, kalau kita geser sedikit saja pertanyaan kita, mahasiswanya mulai kebingungan. Karena dihafal. Dan juga, kalau saya cek balik, gitu ya, terus-terus ke belakang, pendidikan dasar kita juga parah. Nah, sepertinya kalau mereka belajar matematika, SMP, SMA, itu kemudian kita cek apakah mereka itu masih ingat prinsip-prinsip itu, kemudian mereka tidak tahu, gitu, pada waktu sudah di S1. Nah, ini persoalan besar. Yang sedihnya, saya melihat bahwa yang diajari menghafal itu bukan cuma S1, tapi di S2, tapi juga di S3, gitu. Nah, itu satu hal yang sebetulnya mempersulit kita untuk mengembangkan yang mempertahankan teknologi melalui penelitian, pengembangan, dan lain sebagainya. Karena, untuk menjadi SDM peneliti, saya memasukkan dosen itu sebagai peneliti loh, karena salah satu tridharma itu adalah penelitian. Walaupun ada jabatan fungsional peneliti, namanya. Tapi yang saya maksud peneliti, kalau saya mengatakan peneliti dan penelitian, itu termasuk dosen di dalamnya. Nah, yang dibutuhkan apa? Dosen-dosen itu diharapkan kan kreatif. Kalau mau meneliti itu harus kreatif. Kalau enggak, dia akan mengulang-ulang saja apa yang sudah dilakukan, atau lebih parah lagi, mengulang apa yang orang lain sudah lakukan. Nah, ini persoalan. Kalau orang tidak kreatif. Enggak ada alat, kemudian dia mati. Wah, alat kami rusak, sehingga aku enggak bisa penelitian lagi. Alat itu yang aku analikan. Enggak. Alat yang di analikan itu adalah di dalam tempurung ke kepala tadi, sebetulnya. Sehingga kita harus kreatif. Nah, persoalan kreatif itu bukan datang tiba-tiba. Kreatif itu hanya muncul, pertama, modal dasarnya, orang harus paham dulu. Di bidang ilmu dia, dia harus paham. Apa yang dia kerjakan, dia harus paham. Jadi saya menggunakan istilah paham, bukan hafal. Dia harus paham. Kalau kita menggunakan alat, cocek, kita menggunakan alat yang sederhana. Tanya, proses kerja alat ini bagaimana? Sehingga muncul angka-angka yang ditampilkan di screen digitalnya itu. Enggak tahu. S3 juga enggak tahu. Gimana angka itu muncul. Gimana dia bisa kreatif? Kalau dia enggak ngerti proses alat itu bekerja bagaimana? Nah, saya merasa beruntung. Saya merasa beruntung sempat kuliah di Cornell. Saya enggak mengatakan bahwa itu selalu lebih baik. Tapi yang saya ceritakan bukan nama universitasnya. Tapi prosesnya itu di sana bagaimana? Prosesnya, kalau kita mau menggunakan alat dengan profesor kita pada waktu itu, Pak, saya mau pakai alat ini. Eh, nanti dulu. Dikasihnya manualnya dulu. Baca, gitu. Kemudian setelah kita pahami, dia harus pasti betul bahwa kita itu paham, baru dia akan persilahkan menggunakan alat. Artinya yang dahulu itu adalah proses bagaimana alat itu bekerja. Sehingga kita tahu, bisa mendeteksi lebih awal kalau alatnya tidak berjalan secara normal. Ini lucu. Ini pengalaman langsung. Jadi, ada alat di pindahan pertanian, mohon maaf saya memberi contoh di bidang pertanian, karena itu yang saya sangat familiar, yang lainnya agak kesulit saya memberi contoh. Itu ada alat namanya untuk mengukur luas daun. Di banyak universitas di kita ini punya alat itu. Lip area meter. Dan kemudian saya melihat, pada waktu ada mahasiswa mengerjakan itu, kemudian muncul angka, dia catat, muncul angka, dia catat, muncul angka, dia catat. Kemudian saya bilang, eh, alat ini kelihatannya sudah tidak bekerja dengan baik. Kemudian baik teknisi yang mendampingi, maupun mahasiswa yang mendampingi, enggak, Pak, ini angkanya keluar. Saya dengan cepat melihat bahwa angka itu overshoot. Artinya terlalu tinggi dibandingkan daun yang akan sedang diukur. Kenapa? Daun tidak ada ukurannya yang segi empat, kan? Kalau kemudian kita lihat panjangnya daun, lebarnya daun, ukuran luas daun itu tidak mungkin lebih tinggi daripada panjang kali lebar itu. Kecuali daunnya segi empat. Maka sama dengan dia. Itu kan prinsip matematika sederhana, kelas 3 SD itu belajar. Panjang kali lebar, empat persegi panjang itu. Tapi enggak sadar, ketika angka itu muncul jauh lebih tinggi daripada perkalian panjang kali lebar tadi, dia enggak ngeh. Nah, ini kan persoalan. Nah, itu yang hal-hal yang paling penting. Nah, kalau orang sudah paham apa yang dilakukan bagaimana peralatan bekerja, kalau suatu saat dia tidak mempunyai alat, kemudian dia bisa mikir gimana cara mengukur ini dengan cara yang lain. Cara alternatif. Itu yang saya maksud kreatif dalam konteks ini. Nah, itu yang pertama. Jadi orang harus kreatif. Orang bisa kreatif kalau dia memahami, diajari dari, oke lah, mungkin di kedekaan dasar bolehlah kita bilang, oh, dah lah. Mungkin mulai dari A1. Ya, itu. Kalau kita masih mengajari mahasiswa kita, S1, S2, S3, cuma mengajari menghapal, kita enggak akan bergerak lebih jauh. Itu yang paling penting. Kalau orang kreatif, dia bisa inovatif. Berikutnya, bagaimana dari kreatif menjadi inovatif, ada faktor berikutnya yang harus ditambahkan. Dia betul-betul bisa memahami realitas persoalan. Itu yang kemudian isu berikutnya kita menggunakan mengukurnya dengan ukuran relevansi. Saya selama di Kementerian Ristek itu memperjuangkan bahwa penelitian itu, saya mengatakan sudah 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Yang lebih penting adalah relevansi. Baru diikuti kualitas, baru kuantitas. Tapi kita mengikuti pola perkembangan yang konvensional. Kita banyak-banyak dulu, kuantitas dulu, kemudian berusaha meningkatkan kualitas, relevansi belum terpikirkan kadang-kadang. Padahal itu yang harus pertama. Dan isu relevansi. Dan saya memperjuangkan, Alhamdulillah sekarang istilah relevansi itu sudah dipakai di Kementerian. Walaupun dipakainya itu entah paham betul yang dimaksud, atau ya sekedar dipakai. Daripada waktu itu berargumen terus dengan saya, capek juga mungkin. Jadi saya selalu mengatakan yang paling penting, relevansi. Apa yang saya maksud dengan relevansi? Apa yang saya maksud dengan relevansi? Yaitu, kita sebelum meneliti, jadi sebelum membuat proposal penelitian. Jadi sebelum. Kita harus melakukan observasi. Dalam rangka untuk memahami apa realitas persoalan yang kita mau teliti ini. Saya menggunakan kata realitas. Bukan duduk di meja, kemudian mengira-ngira. Mengira-ngira, mungkin masalahnya ini. Enggak. Kalau kita pertanian, dia datanglah ke lahan-lahan pertanian, ke sawah, ke perkebunan, kalau tergantung interest kita. Jadi kita tahu, oh ini masalahnya. Maka kita akan fokus melakukan, mendesain penelitian kita untuk menjadi solusi bagi persoalan tersebut. Itu yang relevan. Kita Indonesia, pertanian kita belum maju. Secara umum ya. Mayoritas pertani kita, enggak tahu kalau data statistik sebelumnya itu rata-rata masih SD. Soal SD itu enggak penting juga sebetulnya. Kadang-kadang kita terlalu merendahkan petani. Petani sebenarnya cerdas. Dalam hal yang dia lakukan. Berdasarkan pengalaman yang sudah dia lalui. Nah, yang ingin saya garisbawahi adalah, kita harus tahu, bergaulah dengan petani. Kalau kita enggak pernah ketemu petani, ngijet tanah becek sedikit, males, ya rakyat, kita akan memahami. Nah, oleh sebab itu, saya ceritasi sebenarnya yang saya lakukan setelah saya kembali lagi ke Unsri. Tahun 2015. Pertengah 2015, saya kembali lagi ke Unsri. Saya memutuskan untuk fokus akademik. Yang pertama saya lakukan, kebetulan pada waktu itu, saya punya mahasiswa. Bimbingan ya, PMDSU, ada tiga orang pada waktu itu. Kemudian ada yang reguler, dua orang juga. Kemudian ada mahasiswa S2, mahasiswa S1, beberapa. Itu saya ajak mereka itu piknik. Saya bilang, kita piknik dulu yuk. Piknik itu, saya ajak mereka ke sawah, kita ngobrol dengan petani. Itu tadi dalam rangka untuk memahami realitas persoalan. Kemudian realitas kebutuhan, persoalannya apa, kebutuhannya apa. Itu yang mau kita... Kemudian Bapak, mungkin pada waktu saya bilang kita itu piknik, sebetulnya kita lebih serius dari itu, jauh lebih serius dari itu. Kita melakukan apa yang disebut sebagai grounded research. Dan kemudian itu kami tulis, saya dengan beberapa mahasiswa saya. Dan itu publis, Bapak-Bapak, dari piknik kami itu. Piknik quote-unquote ya. Jadi itu. Itu publis. Dan itu di jurnal Q1, Bapak-Bapak. Jadi jangan dianggap sepele, hal-hal yang kelihatannya sederhana, prosesnya sederhana, orang yang tidak terlalu memahami. Mungkin melihat cuma piknik, tapi kita melakukan hal yang sangat serius. Jadi itu, ya itu Bu Nundi, kadang-kadang orang melihat saya santai banget. Saya tidak pernah santai banget. Itu sebenarnya. Saya serius. Cuma casingnya saja kelihatan santai, happy-happy. Nah, setelah kami paham, apa realitas persoalan yang dihadapi. Kemudian kami mendesain penelitian-penelitian agronomis, karena saya hortikultura, ininya sih, tapi masuk ke wilayah agronomi lah. Kalau kemudian saya melihat persoalan itu bukan cuma tanaman sayuran, tapi juga padi. Jadi saya memblending padi dengan sayur-sayuran, karena saya fokus di lebak, Pak Rahantun, awal lebak. Nah, jadi apa? Kemudian semua penelitian berikutnya itu fokus ke situ. Dan itu menjadikan saya lebih memahami, apa untungnya kalau kita lebih memahami dan fokus kepada satu topik? Kita semakin lama kan semakin memahami. Kemudian tingkat penelitian kita, juga semakin lama semakin membaik. Karena kita istilahnya sudah masuk, refining. Kita refining. Jadi kita memperbaiki hal-hal yang belum kita ketahui, kita melakukan riset fokus di situ. Dan kemudian menggelinding terus seperti itu. Jadi tidak terlalu ber... Kalau kita pindah hari ini, melintih tentang A, besok melintih tentang B, besok melintih tentang C, tergantung dari bangun tidurnya kita, menghadap ke kiri atau ke kanan. Itu antara lain, Bu. Jadi yang paling penting itu, kemudian, karena kita mulai dituntut, kenapa kementerian risetek itu sulit mendapat anggaran yang lebih banyak daripada yang selalu-lalu, kecuali zaman Pak Habibie dia bisa dapat lebih besar. Tapi setelah itu tidak pernah mendapat anggaran yang banyak. yaitu karena kemudian orang ingin melihat apa yang sudah dilakukan ini, apa sih kontribusinya. Kontribusi itu bisa secara ekonomi, bisa untuk kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Oke, baik. Ini Pak Edward sudah kasih kode nih, sepertinya. Jadi untuk yang pertama, kasusnya mungkin ini dulu ya, Bu Prof. Nuni, ya nanti bisa. Makasih. Ya, ya. Saya jadi ingat ada penelitian Pak Ben menggunakan botol-botol aqua gitu ya, jadi rakit. itu kepikiran gitu loh Pak. Dan saya lihat juga itu sudah dipatenkan gitu ya Pak. Ya, jadi kita itu kadang-kadang terbalik ya. Maksudnya kini, pertama, itu di background ini, itu rakit-rakit budidaya terapung yang saya gunakan sekarang ya. Jadi kita kembangkan serius, segitu ukur, kemudian kemampuan untuk muatan gitu ya, segala macam, dan memastikan beberapa hal gitu ya. Jadi, budidaya terapung sendiri, tidak cuma sekedar menaruh tanaman di dalam polybag, atau di dalam pot, di atas rakit. Jadi ada perhitungan-perhitungan yang lebih serius dari itu. Karena itu yang menjadi keuntungan. Antara lain ya, itu yang saya selalu menggarisbawahi, menjelaskan kepada petani, kalau mau berhasil, ada satu hal yang harus dipenuhi. Yaitu, media tanam, bagian bawah, kita bagian bawah, mau polybag, maupun pakai pot, maupun pakai kontainer yang lain, itu harus langsung menyentuh air. Kalau enggak, itu enggak ada gunanya di atas rakit. Kalau dia menyentuh, itu dengan kapilaritas, air akan naik sendiri dari bawah ke atas, dan seumur musim tanam, itu enggak pernah nyiram. Karena kebutuhan airnya itu terpenuhi dari proses itu. Kita enggak pakai modal. Kalau pakai hidroponik, masih harus pakai, untuk menggerakkan pompa, kan harus tetap pakai listrik. Bapak-Ibu, mungkin ya, tiang listrik itu ada di desa-desa. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah petani itu mampu dan mau, sekadar menanam sayur, pakai listrik. Itu persoalan. Belum lagi listriknya suka mati-mati. Sistem hidroponik baik, saya enggak mengatakan tanda baik, itu salah satu alternatif lain. Tapi itu enggak akan jalan, kalau di pedesaan. Oleh sebab itu, jadi kita memahami secara komprehensif tentang beberapa hal, termasuk sistem hidroponik. Tetapi kita harus membuatnya, itu saya maksud relevan, membuatnya itu terjangkau oleh petani. Kalau enggak, ya itu kita happy sendiri. Kita bawa contoh ke desa, Pak laksanakan ini, Pak bagus, ini Pak. Kemudian enggak ada sesuatu hal yang terjadi setelah kita pulang. Nah, itu yang saya maksud, yang harus kita lakukan sekarang. Apakah itu publishable? Ya ternyata bisa dipublikasi. Ya, betul. Jadi jangan, saya itu salah satu orang yang tidak terlalu mudah terpesona oleh teknologi canggih. Teknologi canggih baik, teknologi menengah baik, teknologi yang sangat basic juga baik. Persoalannya yang lebih penting adalah, bukan yang mana yang paling baik. Jangan lupa, amanah konstitusi kita, pasal 31 ayat 5, Undang-Undang Dasar 45, itu mengatakan, enggak ada, mengatakan bahwa kembangannya teknologi secanggih-canggihnya itu enggak ada. Yang ada itu, pembangunan IPTEC itu untuk meningkatkan kesejahteraan umat, dan memajukan peradaban bangsa. Artinya apa? Mana mungkin IPTEC itu meningkatkan kesejahteraan kalau dia enggak dipakai, Pak, Ibu. Sesanggih apapun, enggak akan memberikan kemanfaatan itu kalau tidak pernah dipakai. Oleh petani, oleh industri, oleh siapapun pengguna, para pengguna teknologi. Jadi yang paling penting itu, itu tadi bisa kita penuhi kalau kita dari awal tadi mencoba memahami realitas persoalan. Kalau sudah kita kasihkan solusinya, mudah-mudahan bisa dipakai. Jadi kita mengembangkan, kadang-kadang prinsip teknologi canggih, tapi kemudian kita quote-unquote, sepertinya kita downgrade dulu untuk kondisi sekarang, sehingga petani bisa ikutan. Katanya kita di semua renserah tingkat kementerian pertanian, renserah kementerian, renserah pada tingkat provinsi, kabupaten, selalu kalau bicara pertanian itu salah satu tujuannya menyejahterahkan petani. Bagaimana mungkin menyejahterahkan petani kalau petani enggak bisa ikutan. Mungkin itu, Bu Duni. Makasih. Iya, iya. Betul, betul, betul. Oke, tadi mungkin kita buka pertanyaan dulu. Boleh. Silakan, Bapak Ibu. Atau ada catatan dari Pak Eduard dan Pak Gito? Pak Ed? Oke, ada satu Pak Ben. Dari Pak Paulus Edison. Apakah membutuhkan kesiapan mental dari godaan jabatan dan lain-lain untuk fokus ke aktivitas akademik program? Oke. Silakan. Oke, baik. Baik, Pak Paulus Edison. Kesiapan mental. Ya, sebetulnya setiap kita mengambil keputusan, itu dalam prosesnya itu pasti kita dihadapkan kepada hal-hal yang pertimbangan dari sisi A, dari sisi B, dari sisi C. Nah, kemudian dibutuhkan, dibutuhkan keberanian untuk memilih sikap yang tegas, saya akan memilih A, B, atau C. Nah, persoalannya tadi, kita, mungkin saya tahu apa yang dimaksud dengan Pak Paulus Edison, mungkin lebih berat dalam memilih ke pool akademik untuk kondisi kita. Kondisi di Indonesia, yang saya maksud. Kalau kondisi di negara maju, mungkin akan lebih mudah mengambil keputusan seperti itu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya ambil contoh ya. Di negara maju, universitas yang hebat-hebat itu, sedang lain gitu ya. Budaya kerjanya itu beda. Budaya kerjanya beda, saya maksud seperti ini. Ketua jurusan, saya ambil contoh saja ya, ketua jurusan. Apa yang dia lakukan? Ketua jurusan, memfasilitasi pekerjaan-pekerjaan para profesor, para dosen yang lain gitu, supaya dia lebih memudahkan dalam melaksanakan apa yang dia kerjakan, melakukan riset. Nah, tidak ada nuansa bahwa itu sebagai boss, quote-unquote, yang terlalu mengatur, tapi lebih memfasilitasi. Nah, itu yang menyebabkan. Di samping itu, sekarang kita lihat juga persoalannya adalah, reward-nya juga beda, Pak. Kalau Bapak memilih jadi peneliti, Bapak harus fight sendiri untuk bisa mencapai apa yang saudara harapkan. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa, menurut saya sih masih agak sulit kita untuk mengubah dari pola budaya kerja universitas maju di negara yang maju dengan di kita. Nah, ini perlu perjuangan panjang ya. Tapi, sekali lagi, ini yang encouraging-nya ya. Saya selalu, pertama dari awal itu untuk memutuskan itu meyakini betul. apapun yang kita lakukan, ya kita nih ya, apapun yang kita lakukan, kalau kita fokus betul ke satu hal itu, kemudian juga akan mendapat reward yang tantas. Nah, itu. Jadi harus fokus betul. Orang sebetulnya yang bisa memilih profesi apapun sekarang, coba kita lihat gitu ya. Tapi kalau kita setengah-setengah, ya dapatnya sepul empat, Pak. Atau sepul delapan, Pak. Jadi setengah kali setengah, sepul empat kali setengah lagi, sepul delapan, Pak. Tapi kalau kita fokus, bulat gitu ya, disitu. Jadi tidak bilangan pecahan. Nah, itu yang prinsip dasar yang saya lakukan. Jadi yang penting fokus kalau kita menjadi yang baik gitu ya, yang berprestasi di bidang apapun sekarang ini ya. itu bisa mendapat reward baik secara finansial, maupun juga acknowledgement. Waktunya apa, rekognisi gitu ya. Diketahui orang. Kalau sudah diketahui orang, kan menjadi lebih mudah untuk hal-hal yang lain. Mungkin itu, Pak Paulus Edison. Mudah-mudahan, Pak Paulus, tetap semangat, Pak. Dan fokus. Iya. Pak Paulus masih hadir. Pak Paulus atau ini? Masih, Bu. Oke. Oh, ini ya, Pak. Pak Paulus dari mana, Pak? Bapak dari mana, Pak? Dari NTT. Oh, NTT. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Jawabannya, bewegarkanlah. Ya, baik. Terima kasih, Pak Paulus. Masih ada lagi, Kak, yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan? Bayu, Bu. Bayu, silakan, Pak Bayu, dari mana? Oh, maaf, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam cinta dari Ujung Kandang. Nama saya... Ujung Kandang? Di mana itu? Saya Ahmad Bayu Aryawan dari Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Oke. Silakan, Pak Bayu. Maaf, saya masih WS1, Bu. Oh, anak Bayu. Oh, anak Bayu, silakan. Saya mohon izin bertanya kepada Prof Benyamin. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, karena kalau pertanyaan tadi tentang biodata, jangan sampai nggak kebahagiaan tentang ini. Tentang tema intinya. Hanya di luar aja. Yang pertama itu, tentang pengalaman Bapak sebagai mahasiswa S2 dan S3 di Amerika Syarikat, apakah Bapak pernah ikut dalam organisasi PPI atau dalam bidang-bidang perhimpunan pelajar di Amerika? Itu yang pertama. Pengalaman-pengalamannya dalam kajian-kajian IPTEC. Ya, selain itu juga. Yang pertama. Yang kedua, kan sekarang ini tuh sudah banyak nih publikasi yang memiliki sistem untuk mengetahui dari mana sih keasliannya publikasi kita. Karena kalau publikasi kita tidak ditahu dan kopas saja, padahal tidak ada dalam aslinya punya sumber, maka kemungkinan besar itu akan digiplak atau mungkin dalam arti kata, ya mohon maaf, tidak bisa diterima ancamannya. Kayak kita kalau buat laporan tuh, Prof, kayak mohon maaf yang lahir batin. Kalau kita buat itu, paling pengalamannya Bayu dan teman-teman lain, ada yang kopas, ada yang ambil dari blog, kemungkinan besar, ada juga yang dari, apalagi nih, dari berbagai sumber-sumber yang tidak jelas begitu. Nah, soalannya begini, kalau Bapak sendiri, sistem apa yang dipakai untuk mengetahui publikasi atau citasi untuk kita buat publikasi risa sendiri? Apakah Bapak pengalaman memakai Mendeley atau pakai apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, Bu. Ada, Bu. Gemintang hatiku, Bu. Kalau kita ini gemintang-gemintang di bidang e-tech. Ini gemintang-gemintang. Oh, oke. Mantap, mantap. Oke, ini juga ada perpaduan. Ya, terima kasih, Bayu. Silahkan, Pak Ben. Sama mau, Jezak Lahair. Oke, baik. Baik. Baik, baik, Bayu ya. Ya, saya lima tahun totalnya ya di Kentucky, University of Kentucky, dan Cornell University gitu ya. Dan dulu di situ lebih populer ya disebut PERMIAS. PERMIAS itu perhimpunan mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Ya, kemudian pakai PPI gitu ya. PPI juga mulai dikenalkan mungkin lebih populer setelahnya ya. Jadi, waktu generasi saya lebih pakai istilah namanya PERMIAS. Sama sebetulnya. Jadi, mahasiswa di situ dalam konteksnya tentu dari S1, S2, sampai S3. Nah, saya nggak mau cerita terlalu banyak ya, karena nanti kepanjangan juga cerita saya. Saya kasih contoh saja gitu ya. Jadi, pada waktu menjelang saya pulang, yang menjelang saya pulang S3, kita selesai S3, kita tahun 89. Bayu sudah lahir belum itu tahun 89? Bayu lahir, seperti yang dikatakan Prof. Nuni, 97. Jadi, mungkin 89, 99, 97, 89, 8 tahun setelahnya. Oke, baik. Jadi, waktu itu sebetulnya ya, saya, beasiswa saya pada waktu itu sampai Agustus 1989. Nah, sampai Agustus. Tapi, sebetulnya pekerjaan akademik saya sudah selesai gitu. Sekitar bulan akhir-akhir Mei, awal-awal Juni, sudah selesai semua gitu. Tinggal siap ujian saja. Nah, kemudian, karena masih ada tengah waktu, dari Juli, Agustus, September, Juli, Juni, Juli, Agustus, sekitar kurang dari tiga bulan gitu ya, saya menyelenggarakan seminar, Pak. Di Cornell. Cornell, itu mengundang teman-teman permias, ya, BPI lah kalau sekarang, ya, dari seluruh Amerika Serikat. Saya sendirian loh, di Cornell pada waktu itu. Eh, dua orang. Dengan salah satu dosen dari IPB pada waktu itu. Tapi saya datang lebih duluan, sehingga saya sudah mau selesai pada waktu itu. Nah, kemudian, ya, di Cornell University itu ada namanya Modern Indonesian Project. Jadi ada kegiatan lah. Saya cerita ke mereka, oh mereka senang sekali. Karena pada waktu itu juga topik yang saya pilih adalah Sustainable Agriculture. Nah, lagi in lah pada waktu itu. Nah, jadi mereka bukan cuma bersedia membiayai untuk mengundang semua mahasiswa yang lain, tetapi juga untuk administrasinya, itu di-backup oleh di lembaga itu. Nah, jadi saya tinggal ngatur secara substansi aja. Walaupun sendirian mengerjakan semuanya itu. Dan itu, kemudian mulai dari situ, kita proceeding-nya, kita publish lah gitu ya. Walaupun pada waktu itu belum seperti sekarang. Yang dimaksudkan publish itu dicetak, masih di-print ya. Masih bentuk hard copy gitu ya. Nah, pengalaman saya, mengumpulkan banyak orang itu menarik juga buat saya. Jadi ada teman-teman mahasiswa yang lain, semua orang Indonesia yang diundang. Karena itu permias. Jadi saya undang gitu ya. itu tinggal di dormitory. Karena itu kan musim panas. Juni, Juli, Agustus itu musim panas. Itu mahasiswa S1 libur. Kalau di Amerika Serikat, di musim panas itu. Jadi dorm, asramanya itu kosong. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita, peserta itu, ditanggung penginapannya di situ. Di asrama mahasiswa. Asrama itu nggak jelek loh. Bagus. Asrama mahasiswa di Cornell. Itu kan banyak orang kaya di situ. Jadi tentu standarnya beda lah. Jangan dibayangkan asrama di sini lah. Nah, apa mahasiswa-mahasiswa itu? Ada juga yang masih komplain gitu. Kok kami nggak ditempatin di hotel gitu ya. Cuma di asrama gitu ya. Jadi saya mikir. Dia nggak mikir gitu ya. Saya bekerja sendirian, ngatur semua itu. Dia komplain. Nggak tinggal di hotel gitu. Saya menduga gitu ya. Mungkin saya dikasih uang banyak. Padahal saya nggak pegang uang. Semua itu di kantor yang membackup itu. Jadi saya cuma bilang, ini perlu ini, ini perlu itu. Mereka semua yang ngatur. Saya nggak punya waktu untuk mengatur semua. Jadi pola berpikir orang kita gitu. Kadang-kadang itu aku sedih gitu. Itu kan pada waktu mahasiswa itu. Sudah mikirnya yang berprasangka seperti itu gitu. Coba bayangkan orang kita tuh. Kadang-kadang sulit sekali. Pertama orang kita, mohon maaf. Sulit berterima kasih. Yang kemudian selalu melihat persoalan dari perspektif negatifnya dulu. Jadi kadang-kadang sedih juga gitu kan ya. Nah, tapi dari situ. Buat saya secara pribadi, itu pembelajaran yang naik. Itu saya ingat terus, sehingga dalam beberapa hal saya selalu mencoba menjaga supaya dari awal orang-orang tahu. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu juga penting, Pak. Jadi saya juga setuju kalau mahasiswa itu juga aktif di luar akademik. Tapi sekali lagi, fokusnya, harapan saya tetap akademik, Pak. Jadi jangan kemudian keasikan di situ, lupa lah dia sekolah. Yaitu orang tuanya mengirim dia ke sana, itu kan untuk sekolah. Jadi untuk hal-hal yang akademik. Jadi pengalaman-pengalaman apapun yang dilakukan, itu menurut saya bermanfaat. Itu kalau pertanyaannya yang mengenai yang tadi ya. Kemudian yang kedua ya. Sekarang memang banyak, Pak, cara untuk mengecek apakah suatu tulisan itu, kalau istilah, sebetulnya istilah yang pas itu adalah mempunyai kemiripan dengan makalah atau artikel yang lain yang sudah publis, yang sudah diterbitkan lebih dulu. Nah, tapi juga harus hati-hati. Kadang-kadang kita tersinggung juga. Misalnya ada pakai turnitin atau pakai software yang lain, aplikasi yang lain. Kemudian dibilang ke kita, Pak, tulisan Bapak itu plagiatnya misalnya 15%. Kan dia bilang itu. Saya pernah agak-agak jengkel juga, saya marahin juga. Itu kebetulan di jurnal yang di Indonesia. Jadi saya bilang, eh, sebentar, yang 15% ini apa kamu mau bilang? Plagiat. Kamu itu ngerti nggak? Itu tadi kembali lagi. Cara kerja software itu atau aplikasi itu gimana? Yang dilakukan oleh software itu cuma mengenali ya kata-kata yang sama, yang terus beruntun, jadi kira-kira itu yang kemudian dihitung. Belum tentu. Jadi kalau kita melakukan, misalnya saya melakukan penelitian di satu tempat di lokasi yang sama, berulang-ulang. Di lokasi yang sama. Atau di lab yang sama. Kemudian apakah harusnya ganti-ganti supaya nggak dikira plagiat? Kan nggak. Jadi dilihat. Nah, sekarang memang sudah bagus, sudah lebih bagus. Kalau sekarang kan misalnya daftar pustaka atau reference itu biasanya di-cut. Nggak dimasuk, dihitung. Karena kalau dihitung kan repot banget. Hampir semuanya sama. Tapi yang masih sering lolos itu misalnya lokasi. Waktu kita bicara. Tapi intinya, apapun itu, angka yang muncul itu adalah angka kemiripan. Antara artikel yang satu dengan artikel yang lain. Harus tetap manusia yang mengeceknya. Itu kemiripannya. Itu bagaimana? Itu yang juga ini. Jadi jangan terlalu gampang juga. Tapi dari sisi lain, apa yang seperti Bayu bilang tadi, saya juga tahu mahasiswa sekarang memang memilih kalau ada cara yang mudah, kenapa harus bersulit-sulit. Itu masih rempahan tadi ya, Bu. Ini yang harus dibenahi. Tapi Pak, di Indonesia ini, saya berani bilang, karena ada juga faktanya. Itu bukan cuma mahasiswa. Ada dosen. Dan pernah ada. Pernah ada. Itu profesor. Saya nggak perlu nyebut namanya, tapi sebenarnya itu pernah tahun berapa itu menjadi. Ada yang dokter, disertasi dokter. Yang lebih menjadikan lagi, ada disertasi dokter. Yang diciplakan itu dari mana? Skripsi S1. Coba bayangin. Banyak yang lucu-lucu juga di sini. Tapi yang paling penting buat saya, saya kan sekarang sedang ngomong sama Bayu, dan beberapa mungkin mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini. Kalian nggak akan berjalan atau bergerak lebih maju kalau tetap menggunakan cara-cara berpikiran seperti itu. Jadi harus berani, capek, belajar. Itu kan belajar tujuannya. Jadi belajar betul-betul bagaimana mendapatkan ide tulisan, kemudian bagaimana menulis dengan baik, dan lain sebagainya. Banyak workshop, bicara bagaimana menulis akademik yang baik, segala macam. Tapi sering yang saya lihat, lupa. Membenahi, menggarisbawahi hal-hal yang berkaitan dengan etika ilmiah. Padahal itu yang lebih penting. Orang itu harus diajari, ini langkah-langkah yang tidak boleh, ini harus dihindari. Jadi itu yang justru lebih penting. kalau proses nulisnya nggak terlalu sulit, sebetulnya. Mungkin itu untuk Bayu. Balik ke Bu Guni. Makasih Pak Ben, ini tadi mahasiswa Bayu, kesempatan yang sangat bagus, kamu bisa diskusi dengan Pak Ben ya, Bayu. Kemudian ini ada dari penyuluh, Pak Sukoharjo. Pak Sukoharjo. Mau menyampaikan sendiri? Pak, siapa tadi? Sukoharjo. Ini sudah menulis di chat, tapi kalau Pak Sukoharjo mau menyampaikan, silakan Pak. Dimute dulu Pak, speakernya. Oke Pak, Pak Pak. Ini apa yang diteliti, Pak ini memang sangat bagus sekali. Dan tadi ada terkait dengan Pak Biser yang terkait dengan petani. Ini memang bisa diterapkan, sangat-sangat bisa diterapkan di dunia kerja kami yang di lapangan secara yang bersentuhan dengan petani. Ini, tetapi kelemahan yang saya miliki, ini adalah mencatat, kemudian mendokumentasikan. Semangat untuk menulis ada, tetapi begitu membuka suatu lembaran, sudah mau menulis, hilang lagi semangat. Mohon untuk mungkin bisa Pak memberikan motivasi, sehingga kami sebagai penyuluh, tidak sekedar jaman menyuluh saja, tapi juga bisa membuat tulisan yang bisa dipublikasikan. Saya kira itu saja Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Buni mungkin sedang break sebentar, mungkin saya jawab aja langsung ya, supaya kita efisien waktu. Mas Sukoharjo, ini memang semua ya, termasuk memulai menulis. Sebenarnya semua upaya itu pada waktu memulai awalnya, memang pasti agak terasa berat. Tapi kemudian kalau sudah terbiasa, itu kemudian mengalir dengan sendirinya. Nah saran saya kepada Mas Sukoharjo, apapun itu, tulis saja dulu. Tulis saja dulu. Paling nggak apapun yang tadi dilihat, apapun informasi yang didapatkan, ditulis saja dulu. Nah kemudian, kan kalau sudah dalam bentuk tertulis, saya juga, saya memberikan bandingan, saya juga setiap menulis manuskrip untuk dipublikasikan itu, itu nggak sekali tulis, kemudian saya submit. Tidak. itu berkali-kali saya baca ulang. Nah kalau kita punya tim, punya teman, kita minta teman yang lain juga ngoreksi, baca gitu ya. Tapi kadang-kadang saya punya kesulitan sendiri dalam hal ini. Artinya kalau saya sudah membuat draft manuskrip, saya minta teman-teman mengoreksi, teman-teman suka sumkan gitu ya. Ah sudah lah Pak Ben sudah nulisnya gitu, masa kita koreksi gitu. Nggak, harus dibiasakan gitu. Jadi dikoreksi. Karena saya sendiri, kalau sudah menulis draft itu, selesai, kayaknya udah bagus banget kan, perasaan gitu ya. Tapi kemudian saya simpan saja di laci, di laci saya sendiri, kemudian satu minggu kemudian saya baca lagi, saya masih menemukan hal-hal yang perlu saya perbaiki. Nah artinya, tapi kalau tidak dituliskan, apapun itu ya laporan, atau segala macam itu, kan nggak bisa mengkoreksinya. Jadi harus budaya tertulis, atau kebiasaan menulis, itu dilakukan. Bukan cuma dicita-citakan, dilakukan. Jadi setelah itu kemudian baru bisa terus menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Itu yang saya lakukan. Jadi saya sharing kembali dengan Mas Sukoharjo, yang dituliskan pertama. Apapun, mau selembar jadinya, mau dua lembar, oh belum sistematis, nanti kita juga mulai belajar. Tapi ditulis. Kalau tidak pernah dimulai, jadi harus tanya. Demikian ya, Mas. Oke Pak, makasih Pak. Ini insya Allah akan kami jalankan bersama dengan rekan-rekan petani dan rekan-rekan penilu yang ada di Subas. Makasih Pak. Baik, nanti akan kami tanyakan kembali Pak Sukoharjo. Iya, siap. Kami tunggu publikasinya. Oke, siap Ibu. Oke, saya masih ada beberapa pertanyaan nih Pak Ben. Tadi Pak Ben juga sudah sudah berbicara tentang sarana dan perasaan anak. Kita seringkali mendengar... Tidak ada juga, saya bilang ke kampung. Maaf. Tidak bisa lalai kita sama orang kayak gini. Halo, tolong dimatikan speakernya, Bu. Jadi, kita seringkali mendengar keluhan dosen tentang sarana-pelasarana yang tersedia di kampusnya masing-masing gitu Pak Ben. Tapi sebetulnya kalau kita mau jujur juga, kita juga selalu, seringkali kurang optimal memanfaatkan sarana-pelasarana yang ada. kalau memang itu dianggap keterbatasan, bagaimana Pak Ben menyikapi hal ini? Oke. Ya, tadi di awal saya menyebut dua hal kan, SDM dan sarana-pelasarana. Sarana-pelasarana. Sarana-pelasarana tentu dibutuhkan. Jadi, walaupun tidak menentukan gitu, tapi dibutuhkan positif. Nah, memang yang paling mudah kan, buat semua orang gitu ya, enggak, 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 saya koreksi ya, enggak semua orang. Jadi kebanyakan orang itu, kalau dia tidak menghasilkan tulisan, maka dia akan ngelesnya gini, bagaimana bisa nulis, kalau penelitian pun, enggak ada alatnya, kan gitu kan. Ya, betul. Seringkali itu. Pernyataannya selalu seperti itu. Yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa posisinya tadi seperti itu. Ya, bahwa alat yang paling hebat itu, yang ada di kepala kita sendiri. Jadi, jadi bukan, tidak murni harus bergantung kepada peralatan-peralatan. Apalagi sekarang selalu, yang disebut itu, arahnya adalah, lab itu harus dilengkapi dengan peralatan yang super canggih. Yang super canggih itu, kalau kita cek harganya, gitu ya, kebanyakan peralatan riset itu kan mahal sekali. Itu bisa sampai miliar, satu unit. Kemudian, kemampuan universitas, kecuali beberapa universitas saja, termasuk universitas negeri, yang tidak termasuk, yang pengecualian itu, akan sangat kesulitan untuk mendapatkan peralatan-peralatan. Kemudian, itu digunakan menjadi alasan mengapa yang bersangkutan itu tidak bisa berpublikasi. Menurut saya, itu agak lebay, kalau bahasa sekarang. Agak berlebihan, membuat pernyataan itu untuk menjustifikasi kenapa dia tidak menulis. Dan betul juga, seperti yang tadi dikembangkan, saya ingat bahwa, entah kegiatan proyek yang mana, hampir semua universitas, terutama program tinggi negeri di Indonesia, itu kan mendapatkan peralatan-peralatan yang pada waktu itu, pada waktu itu ya, itu termasuk yang canggih. Tapi kemudian, banyak peralatan-peralatan tersebut tidak menghasilkan publikasi, tidak menghasilkan patent, atau bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual lainnya, itu juga terjadi. Jadi, kita itu ada dua sisi itu, kelihatannya menjadi persoalan. Dari satu sisi, memang peralatan, sarana-perasana riset itu, belum memenuhi harapan. Ya, itu betul. Tapi dari sisi lain, kalaupun sudah pernah disediakan, belum juga, gitu ya, dimanfaatkan secara optimal. Itu yang disebutkan oleh Prof. Nuni tadi. Dan itu memang terjadi, gitu ya. Yang repotnya lagi, gitu ya, itu diperburu oleh satu kenyataan lain, yaitu bahwa peralatan-peralatan itu, kalau sudah diadministrasikan, jadi diadministrasikan di lab A, kemudian hanya orang-orang yang punya akses, maksudnya orang-orang yang di dalam komunitas itu yang bisa menggunakan peralatan itu. Dan itu sama sekali, menurut saya, pemborosan yang luar biasa. Banyak alat-alat canggih itu harusnya, kalau harus memilih, alat canggih itu rusak, karena saya hampir mengatakan bahasa yang tidak patut disebutkan, serem. Untung melihat muka Prof. Nuni langsung serem, gitu. Jadi, daripada rusak karena tidak dipakai, ini bahasa lebih bagus, ya, Bu. Rusak karena tidak dipakai, mendingan dia rusak karena terlalu sering dipakai. Dan harga, harga peralatan lab itu mahal. Tapi dalam konteks saya melihatnya, mahal itu relatif. Kalau harganya, katakanlah, cuma 100 juta. Maaf. 100 juta, nggak pakai cuma, ya. 100 juta. Mahal atau murah? Kalau 100 juta itu nggak pernah menghasilkan publikasi satu pun, maka itu mahal banget. Membuang uang 100 juta itu mahal banget. Tapi kalau harganya 1 miliar, tetapi menghasilkan 100 publikasi di jurnal internasional bereputasi, menurut saya itu murah. Jadi relatif. Oleh sebab itu, ya, mungkin secara operasional, tindakan yang harus kita lakukan, apapun yang kita punya sekarang, manfaatkan secara intensif, secara optimal. Tapi sekali lagi, gunakan tadi yang pertama yang saya sebutkan, orang diajari dulu supaya paham bagaimana alat itu bekerja. Saya sedih banget tuh kalau melihat alat-alat di lab kita. Maksud saya, kita itu bisa sangat spesifik lokal, bisa juga nasional. Karena saya kan sempat juga keliling-keliling ke universitas-universitas yang lain, melihat lab-nya bagaimana. Nah, itu yang rusak karena tidak dipakai. Nah, itu kayaknya banyak. Daripada yang rusak karena terlalu sering dipakai. telpon sama batangnya saya. Nah, ini yang kita lihat. Nah, kemudian banyak sebetulnya peralatan-peralatan itu, saya melihat ya, peralatan-peralatan itu yang bisa dibikin sendiri. Saya ceritakan juga, Cornell University yang duitnya banyak, beberapa hal yang bisa dibikin sendiri, dibikin sendiri. Karena di situ ada teknisi, ada teknisi yang bisa membantu. saya misalnya nggak bisa bikinnya sendiri. Tapi saya tahu prinsipnya. maka saya datanglah ke yang bersangkutan itu. Bahwa saya butuh ini, prinsipnya ini, bisa nggak dikerjain? Dia akan bilang bisa, kalau dia memang tidak komplikatif. Betul. Saya kasih contoh, saya kasih contoh nyata. Ini bukan contoh hipotetik. Contoh yang betul-betul nyata. Pertanian itu banyak butuh open, pengering. Pengering bahan tanaman. Itu banyak. Kalau kita beli open yang bikinan negara yang maju di Eropa yang terkenal itu, harganya itu ratusan juta. Harga yang kecil saja, kayak ini sampai ratusan juta. Apalagi kalau yang ukuran yang lebih besar. Padahal itu bisa dibikin. Saya waktu penelitian di Cornell, karena nggak mau ngantri, yang menggunakan alat, karena kan penelitian pertanian itu rata-rata banyak hal yang harus dilakukan pada waktunya. Nggak bisa ngantri-ngantri. Nggak bisa nunda-nunda. Kami, maksud kami itu saya, kemudian dengan teknisi, bikin pengering sendiri. Apa yang kami bikin? Itu ada, di Indonesia ini juga banyak. Lemari besi itu yang filing kabinet. Nah, ini di belakang sini. Cuma nggak bisa dilihat di sini. Nah, yang saya yakin ada untuk lemari besi gitu ya, tempat nyimpen berkas-berkas gitu, itu kita pakai. Cuma kita pakai, kalau dindingnya sekarang satu lapis saja, kita bikin double dindingnya. Maksudnya supaya apa? Supaya kalau orang pegang, nggak panas sekali dari luar. Yang dalamnya kan ada, kemudian dikasih lubang-lubang. Nah, prinsipnya adalah, bikin open pengering itu kan senderhana banget. Ada sumber panas. Sumber panas, kita pakai kompor listrik. Kemudian harus ada blower, supaya udaranya bersirkulasi. Selesaian itu. Tinggal tambah aksesorisnya. Jadi kalau mau pakai timer, supaya temperaturnya hanya mencapai level tertentu, kemudian dengan sendirinya, stop, kompornya mati otomatis. Nah, prinsip itu bisa ternyata, teknisi itu bikin. Bikinlah kita. Selesai itu persoalan. Untuk ngeringkan tanaman itu. Nggak perlu beli yang harga pakai merek yang bagus, kelihatan cantik itu. Itu tujuannya juga tercapai. Emangnya kalau sudah kering, bisa super kering, nggak juga kan sama aja alat jatuhnya. Sudah standar, suhu sekian, berapa lama, 24 jam, 48 jam, suhu sekian, sudah selesai. Jadi bisa. Nah, kemudian ada alat yang sepertinya canggih gitu. Bagaimana mengukur water tension pada daun. Mungkin ini tidak terlalu umum, tapi saya kasih contoh cukup yang tadi. Semuanya banyak alat yang bisa dibikin. Terutama yang cuma berdasarkan prinsip mekanis itu lebih mudah. Kalau yang elektronik, saya sendiri secara pribadi itu nggak terlalu paham. Nah, tapi orang-orang yang dari elektro, mungkin itu suatu hal yang mudah juga. Dan sekarang juga banyak alat yang tersedia, software-nya itu bisa di-download, dan bukan nyuri. Dan memang sebenarnya dinyatakan oleh yang bikin, ini free. Nah, jadi kita tinggal pakai gitu. Dan itu bisa pakai. Untuk kembali lagi untuk mengukur luas daun tadi, luas permukaan daun, itu sudah ada software yang free. Kita bisa pakai HP. Nah, artinya apa? Nggak selamanya harus punya alat-alat yang seperti tradisional, konvensional. Selama kita mengikuti juga perkembangan, kemajuan, teknologi, yang kemudian banyak hal-hal yang bisa ditemukan di situ. Itu contoh saja. Jadi memang, kembali lagi tadi seperti yang tadi, memang realitas yang tadi dimulakan, ya betul itu terjadi. Tapi kalau harus milih, ya lebih baik rusak itu karena keseringan dipakai. Nah, itu yang daripada dibiarkan, ditonton-tonton gitu ya. Kalau ditanya di listnya, punya alat apa aja, masih panjang listnya. Tapi ada keterangannya di belakang itu yang sudah ini segala macam. Dan ditanya lagi, mana hasil publikasi? Nggak ada, gitu kan jadi sedih. Ya, Bu. Silahkan, Bu. Ya, ya, ya. Oke. Berarti setiap peralatan itu harus menghasilkan suatu publikasi ya, Pak Benia. Ukurannya, ya. Ukurannya publikasi. Ini ada beberapa penanya yang menanyakan tentang konsistensi pada satu bidang penelitian. Bagaimana kita bisa konsisten pada suatu penelitian? pertanyaan dari Erlina, Pak? Ya, dari siapa? Dari Erlina. Erlina masih ada di sini? Erlina ada? Ini juga hampir sama dengan pertanyaan dari Ellen Rosalina. Ellen Rosalina masih ada? Pertanyaannya, Pertanyaannya, kiatnya untuk bisa konsisten pada satu bidang penelitian? Hal apa saja yang bisa dikembangkan? Itu, Pak Ben, pertanyaannya. Baik, saya respon saja langsung ya. Dari Erlina dan Ellen yang menanyakan sama saya. Ini mungkin satu lagi juga agak mirip, Pak Ben. Tentang fokus pada satu topik penelitian. Mohon pencerahannya bagaimana menyikapi peneliti yang bekerja di apa ini, Kaperkah? Yang mesti mengacu pada program yang seringkali berubah prioritasnya dan menuntut haki. Oh, mungkin di kementerian itu maksudnya ya, Pak ya? Penelitian di kementerian itu seringkali mengacu pada program yang berubah prioritasnya dan menuntut haki. Namun tidak tepat sasaran ke petani. Ini menarik, Pak Ben. Ini bisa tiga pertanyaan ini bisa dijawab sekaligus. Oke. Itu ada Bu Helen, saya lihat. Bu Helen ada ya? Helen Rosalina? Oh ya, silakan. Ada, ada, Pak. Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Ibu dari mana, perkenalkan. Saya dari Fakultas Petani Upaya Veteran Yogyakarta. yang ingin saya tanyakan ke Prof. Ben tentang etika ilmiah tadi, Pak. Jadi mohon, mungkin saat ini banyak para dosen yang ada di sini. Jadi etika ilmiah apa yang harus sangat perlu diperhatikan supaya itu menjadi rambu-rambu yang menjadi perhatian kita karena untuk menghindari plagiasi dan lain sebagainya. Itu Prof. Pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Bu Rima, ada Bu Rima? Rima, Purnama Yanni. Ya, silakan. Rima, tadi sudah dibacakan juga. Mungkin ada tambahan? Cukup, sesuai sudah yang seperti yang dituliskan, Bu. Oke, silakan Pak Ben. Oke, baik. Mungkin saya mulai dari Bu Ellen dulu ya. Karena beliau ada langsung di sini. Masalah etika ilmiah. Jadi, kalau saya lihat ya, saya kebetulan mengajar juga, Bu, mengenai yang berkaitan dengan topik etika ilmiah ini. di S3. Nah, saya maunya ini jadi mata kuliah sendiri. Tapi sekarang masih digabung dengan metodologi penelitian. Nah, kita melihat bahwa kalau saya menggunakan istilah tiga dosa besar peneliti, ya, termasuk dosen kan, ada dalam kegiatan penelitiannya. Itu yang sekarang menjadi persoalan. Dua berkaitan dengan data, satu berkaitan dengan penulis. penulisan. Yang berkaitan dengan data itu ada dua. Ada pabrikasi data, ada falsifikasi data. Pabrikasi data itu, datanya sebetulnya nggak ada. Dibikin-bikin aja. Misalnya, nggak ngamati, lupa, gitu ya. Itu, kemudian, datanya kosong, harusnya. Kemudian, ya, diisi sendiri. itu namanya pabrikasi data. Yang kedua, ini, ini sebetulnya banyak terjadi pada level mahasiswa. Walaupun, tidak tertutup kemungkinan, juga ada terjadi pada level dosen juga. Yang falsifikasi data. Nah, biasanya, kalau kemudian sudah data dikumpulkan, ada kekhawatiran yang berlebihan bagi mahasiswa, saya kasih kepada mahasiswa aja ya, itu, kalau dia tidak sesuai dengan hipotesisnya, nanti dia kesulitan untuk menjelaskan. Ya kan? Kalau tanaman dipupuk, harusnya, ekspektasinya, hasil meningkat kan? Tiba-tiba di penelitian dia, hasilnya tidak meningkat. Padahal sudah dipupuk. Saya kasih contoh yang sederhana aja. Sehingga dia ada kecentungan, kemungkinan, dia ubah datanya supaya meningkat. Ini namanya falsifikasi data. Nah, ini betul-betul mengkhawatirkan. Padahal, memang kemungkinan itu selalu ada. Jadi, walaupun orang satu kampung, satu RT, satu Indonesia, satu dunia ini mengatakan, kalau tanaman itu dipupuk, hasilnya meningkat. Tapi kalau hasilnya tidak meningkat, juga tidak jadi persoalan. Bilang aja hasilnya tidak meningkat. Jujur aja sesuai dengan data. Ya tinggal kasih penjelasan kenapa dia tidak meningkat. Kan selesai masalahnya. Nah, ini yang pertama, kadang-kadang di embel-embelin lagi. Kalau penelitiannya tidak sesuai dengan hipotesis, seolah-olah nanti kualitasnya jelek. Jadi, menurut saya banyak kekeliruan-kekeliruan cara menafsirkan data penelitian itu atau publikasi atau laporannya itu baik atau tidak baik. Yang paling baik, tetap aja, Bu, melaporkan apa adanya, apapun itu. Apa apa, Pak? Itu yang paling baik. Patang dari 50, ya? Kemungkinan-kemungkinan itu selalu bisa terjadi. Jadi, tidak perlu terlalu risau. Mahasiswa bimbingan saya, kalaupun S1 terutama, hampir semua, kadang-kadang ya, hampir semua apa yang dia lakukan itu setelah diuji secara statistik, ANOVA, uji lanjut, tidak berbeda nyata. Kemudian dia risau. Saya bilang, kenapa mesti risau? Laporkan aja apa adanya. Kemudian kita lihat, kenapa ini terjadi seperti itu, tidak seperti yang dinyatakan di dalam hipotesis. ini yang harus dibiasakan seperti itu. Dan, ini menurut saya menduga, masih banyak yang mengubah, melakukan falsifikasi data ini cuma untuk memudahkan dia menjelaskan hasilnya kebagaimana. Dan itu, ini mengkhawatirkan. Dan itu, jangan lupa, Bu, ya, kita simulasi. Saya nggak ngomong langsung ke Ibu, ya, untuk kita semua, ya. Kita simulasi aja. Kemudian ada orang melakukan pabrikasi data atau falsifikasi data sehingga hasilnya kelihatannya jauh lebih baik, segala macam lah. Kemudian dia publish, Bu. Lolos, gitu ya. Lolos. Di jurnal internasional bereputasi, segala macam. Lolos. Itu bisa lolos, Bu. Karena orang kan tidak bisa mendeteksi. Cuma Tuhan yang tahu berapa angka yang sebenarnya, kan. Sama dia, kan. Nah, kemudian itu publish. Ibu bayangkan. Kalau saya melihatnya, setiap orang mensitasi tulisan artikel itu, itu Ibu tipu semua, kan. Saya ngomong dengan Ibu, tapi bukan untuk Ibu, ya, Bu, ya. Jadi, coba bayangkan. Semakin banyak orang mensitasi, semakin banyak lah tanggung jawab moral yang saudara Piku. Menipu orang sebanyak itu. Dan itu serius persoalan-persoalan itu. Nah, cuma kalau kita melihat pelanggaran etika penelitian, etika akademik itu, yang paling banyak muncul ke permukaan adalah plagiarisme. Ya kan, Bu? Yang masalah falsifikasi data, fabrikasi data itu jarang sekali muncul. Karena apa? Bukan karena itu tidak mendasar, tidak penting. Itu sangat penting. Tetapi itu tadi persoalannya, pembuktiannya yang sulit. Karena yang tahu yang bersanggupan sama yang di atas. Nah, plagiarisme, banyak kasusnya yang tertangkap, ketahuan, karena ada hard evidence. Apalagi sekarang banyak software, aplikasi yang bisa mendeteksi, dimulai dengan kemiripan, kemudian setelah dicek, ya memang betul plagiarisme. Jadi ada hard evidence-nya. Sehingga kasus itu berani orang buka, berani orang permasalahkan. Nah, tapi yang paling mendasar, yang paling membahayakan itu justru hal-hal yang berkaitan dengan data. Nah, ini yang betul-betul merisaukan buat saya. Nah, ini oleh sewa itu harus dibiasakan kalau kita sebagai dosen, harus dibiasakan, dijelaskan kepada mahasiswa bindingan kita bahwa tidak berbeda nyata ataupun tidak apa. Itu tidak ada masalah. Laporkan saja yang sebenarnya. Siapa tahu, siapa tahu justru saudara yang benar, orang yang sekampung itu yang salah. Bisa itu terjadi. misalnya ada orang yang hebat, peneliti hebat bilang A, yang lain kan cenderung ngikut A semua yang dibilang. Kemudian ada orang biasa bilang, oh B gitu. Dianggap yang B ini yang salah. Tidak bermutu gitu ya. Kan belum tentu realitasnya seperti itu. Nah, oleh sebab itu, peneliti yang hebat itu menurut saya, yang pertama ya, peneliti yang betul-betul memegang teguh etika ilmiah itu. Itu yang hebat. Bukan nanti dulu apa yang dia hasilkan. Yang dihasilkan itu nomor dua. Yang pertama, dia betul-betul memegang etika ilmiah itu secara utuh. Tidak melakukan itu. Tidak mau melakukan itu. Itu yang paling hebat. Di mata saya gitu. Mudah-mudahan di mata yang lain-lain juga seperti itu. Nah, ini persoalan yang berkaitan dengan tadi etika ilmiah. Kemudian yang yang lain-lain itu tadi konsistensi ya, berkaitan dengan konsistensi bidang ini. Nah, memang, dan juga ada ya Bu Rima tadi mengatakan, ya mungkin kita mau konsisten, Bu Rima tadi ya, tapi kan kadang-kadang dari programnya juga berubah-ubah, ya saya tahu Bu, saya agak lama gitu di pemerintahan gitu ya. Ganti ganti menteri, ganti kepala dinas, ganti ini gitu ya, kebijakan berubah. Nah, kemudian ya yang penelitinya atau dosennya pokoknya ngikutin apa yang sedang diprioritaskan. Tapi jangan lupa gitu ya, kalau kita, ini Bu ya, kuncinya ya Bu Rima ya, kalau kita melakukan seperti yang saya kemukakan sebelumnya tadi ya, kita lakukan dulu betul-betul apa sih realitas persoalan, jadi realitas persoalan, kebutuhan masyarakat, itu yang kemudian kita acu dan kita pilih untuk topik yang akan kita teliti, pengalaman saya, apapun kebijakan itu, dia berubah-ubah, judulnya Bu, casingnya berubah-ubah, tapi sebetulnya selalu mengacu kepada urusan-urusan penyelesaian realitas persoalan tadi. Saya sempat dulu, Pak Mansur, wah terima kasih banyak Pak Mansur, masih hadir terus, pernah di Dewan Riset Nasional, saya ketua komisi teknis tangan pada waktu itu. Nah itu pertama kali kita, dulu kan istilahnya kan Pak Mansur lahan marginal yang populer digunakan. Kemudian kita di DRN, waktu itu saya yang mimpin dapat, nggak usah lah kita pakai nama lahan marginal. Optimal. alasannya kenapa diganti lahan suboptimal. Karena kalau marginal itu belum apa-apa udah dimarginalisasi, ditepikan, nggak penting, padahal ke depan itu akan menjadi penting saya berkeyakinan betul. Oleh sebab itu kita pakai nama yang lebih friendly. Jadi lahan suboptimal. Kalau kita bilang lahan suboptimal, artinya lahan yang kurang optimal. Jadi bisa, kita bisa lebih optimistik membuatnya optimal dengan menggunakan teknologi. Dan itu menjadi prioritas di Kementerian Ristek dan juga di Kementerian Pertanian pada waktu itu. Dan sekarang orang nggak bisa menghindar untuk bergaul dengan lahan suboptimal itu. Kemudian sekarang orang mau tanam di mana? Lahan subur bukannya bertambah malah berkurang karena dikonversi, karena pencemaran, karena hal-hal yang lain. Karena pengelolaannya yang kurang pas. Sehingga tingkat kesuburannya menurun. Orang akan berhadapan. Nggak punya pilihan banyak. Berhadapan untuk mengelola lahan-lahan suboptimal ini. Sekarang. Jadi kita sudah berpikiran dari awal seperti itu nggak mungkin orang lari. Siapapun menterinya tetap aja nggak akan bisa menghindari penggunaan lahan suboptimal. Dari sekarang, dari dulu sih. Sekarang dan ke depan. Sehingga apa yang kita lakukan itu selalu akan relevan dengan kebutuhan untuk mengatasi persoalan yang mungkin. Nah, oleh sebab itu, kalau mau lebih spesifik lagi, ya kita lihat dulu apa sih persoalan yang di bidang itu. Kemudian kita fokus di situ. Nah, kalau kita tidak melakukan itu, ya kita sepertinya pohon itu nggak ada akarnya. Jadi, kalau akarnya kokoh, nggak akan lari kemana-mana. Tapi, kalau akarnya memang nggak ada, ya mudah tumbang, udah terkanggu oleh kebijakan-kebijakan yang berubah, katanya berubah. Tapi, tapi cobalah lihat betul-betul anatominya. banyak kebijakan-kebijakan pada level nasional pun yang sepertinya berubah, sebagian besar itu berubah casingnya, Bu. Supaya menterinya, gitu ya, kelihatan ada sesuatu hal yang baru, gitu ya. Dia rubahlah casingnya. Isi dalemannya itu nggak akan banyak berubah, sebetulnya. Coba aja. Kalau nggak percaya, cek di Rensra. Rensra kementerian ABC, terserah, bu, mana yang cocok ya. Kemudian kita pilih. Baca betul. Nanti tujuannya itu, ya itu-itu aja. Menyejahatkan petani, gitu ya. Meningkatkan produktivitas, dan seterusnya, seterusnya lah. Nah, jadi lebih banyak kita sekarang itu casing yang berubah. Istilah yang digunakan diubah. Saya mau kasih contoh nyata, gitu ya. Misalnya dulu, saya karena lebih familiar dengan kementerian RISSEC, maka saya kasih contoh itu aja. Kemudian, kebijakan itu sangat menonjolkan, misalnya ABG. Pernah dengar ABG, Bu? Oh, kerjasama antara A, akademisi, B, bisnis, dan government. dan government. Kan tiga itu. Jadi harus berinteraksi secara produktif, secara harmonis antara akademisi, kemudian bisnis, komunitas bisnis, dengan pemerintahan. Oke, istilahnya ABG. Kemudian ganti menjadi sistem inovasi nasional. ABG dengan sistem inovasi nasional, sepertinya beda banget, kan, Bu? Kedengarannya. Iya, Bu. ABG, sistem inovasi nasional. Nggak ada sama, mirip-miripnya sama sekali. Kita lihat jeruannya, apa yang dimaksud dengan sistem inovasi nasional. Sistem inovasi nasional itu melibatkan tiga lagi itu. Bahwa akademisi harus baik-baik sama bisnis, harus tahu apa yang dibutuhkan bisnis, pemerintah harus menyebabkan regulasi sehingga iklimnya kondusif untuk berinteraksi. Kita lihat, sama jeruan. Kemudian muncul berikutnya lagi, filirisasi. Pernah ingat? Bunga, Ma? Filirisasi. Bagaimana kita bisa menghilirisasi kalau apa yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan? Siapa lagi aktornya? Ya, tiga itu lagi. Kemudian nanti akan muncul yang lain lagi. Lihat jeruhannya? Sama saja, Bu. Karena itu realitas yang harus terjadi. Mau maju, tiga aktor itu harus bersama-sama. Ada lagi triple helix ya, Prof. Betul, Pak Mansur. Sebelumnya lagi triple helix dipakai. Barangnya apa? Sama saja. Jadi, oleh sebab itu, begitu casingnya atau judulnya berubah, jangan gampang panik. Jangan gampang panik. Kalau dari awal kita sudah fokus ke suatu hal yang memang dibutuhkan dan bisa menjadi solusi bagi persoalan, nggak akan kemana-mana orang itu. Paling, kalau orang itu bajunya aja ganti-ganti gitu ya. Orangnya masih sama gitu. Isinya masih sama. Nah, oleh sebab itu, saran saya seperti dari awal tadi, kalau mau menentukan topik apa yang kita akan teliti, yang kemudian kita lakukan fokus ke situ, ya itu. Harus memilih topik yang memang sesuai dengan realitas persoalan yang dihadapi. Nah, itu kira-kira, Bu, Prof. Nuni? Ya. Pak Ben, ini mengenai publikasi sudah banyak sekali ini pertanyaan. Mungkin saya panggilkan satu-satu untuk menyampaikan. Pak Safwan, masih ada? Pak Safwan? Ya, alo? Ya, sebentar Pak ya. Bu Eni Karsiningsing. Bu Eni Karsiningsing masih ada? Ada. Ya, setelah Pak Setelah Pak Safwan ya, Bu. Kemudian, Bu Dina Mutmainah masih ada? Ibu Dina masih adakah? Ada. Ada. Ketiga, setelah 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 Ibu Eni ya, Bu. Kemudian, Pak Setiawan Putra. Pak Setiawan Putra ada? Andir, Bu. Oke. Baik, kita mulai dulu dengan Pak Safwan. Silakan, Pak Safwan. Baik, terima kasih Ibu Noni, Pak Benjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pencerahan dari Bapak itu. Sekarang bagaimana membongkar isi tempurung yang ada di kepala kita itu, yang Bapak bilang itu adalah modal yang paling utama itu. Berkaitan dengan publikasi, Pak Ben, tentu kita ingin, apa, sebelum publikasi tentu kita harus melakukan penelitian. Sebelum penelitian tentu kebelakangnya buat proposal. Sebelum buat proposal tentu kita ingin, apa namanya, dapat informasi di bidang kita nanti ditujukan ke jurnal mana. Nah, kadang-kadang kita akan perlu update informasi apa yang sudah dipublish di jurnal tersebut. Cuman di satu sisi, jurnal-jurnal itu isinya itu masih banyak yang berbayar. Walaupun... Itu satu sisi yang agak repot dikit, sementara institusi kita, banyak kampus juga, apalagi kampus-kampus yang belum kaya begitu, sehingga tidak mampu berlangganan jurnal-jurnal tertentu, Pak. Dan kadang-kadang jurnal itu juga kan mafia-mafia juga. Seperti Elsevier, Elsevier misalnya, itu hampir jurnal yang ada di bagian Asia itu tidak masuk dalam kelompok Elsevier, kalau tidak salah. Sehingga memang kalau kita hanya fokus di Elsevier, informasi di luar yang itu kita tidak bisa dapat. Akhirnya banyak cara yang kita lakukan, yang barangkali itu menyediakan juga, seperti yang Bapak risau-risaukan itu, kita melakukan hal-hal yang ilegal, sehingga kita mencari dengan cara tertentu, kita mendownload dengan cara maling-maling. Walaupun memang ada sekarang banyak cara, ada cara tertentu, misalnya kita bergabung dalam riset hit, atau kita kontak dengan pengarangnya sendiri untuk mendapat informasi. Jadi memang ada gap sedikit, ingin kita membongkar risik kepala, tapi untuk mendapat informasi di bidang itu, kita sedikit ada halangan. Nah, kayaknya kekayaan sumber informasi yang tersedia di kampus-kampus itu, kayak sepertinya sangat penting untuk dimiliki. Tapi tidak semua juga kita bisa mampu itu. Nah, saya lihat di kementerian kita dulu, itu sudah ada beberapa jurnal yang bisa kita akses, tapi kadang-kadang juga kan itu juga tidak semuanya juga, untuk setiap bidang ilmu, gitu Pak. Nah, ini ada dua sisi yang gilimatis, gitu Pak. Sekiranya itu mungkin Bapak bisa mengkolaborasi apa yang kita risaukan. Pak Safwan dari mana, Pak Safwan? Oh, yang maaf. Saya dari Universitas Jambi, Bapak. Fakultas Pertanakan. Mungkin kita lanjut aja ke penanyaan kedua, Pak Ben. Bu Eni, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dulu, Bu, dari mana? Ya, nama saya Eni Karsiningsi dari Universitas Bangka Belitung. Oke. Ya, saat ini sedang studi S3. Ya, jadi ini pasti masalah publis, Pak Ben. Kadang-kadang, saya mempunyai pengalaman ya. Jadi, ketika kita membuat jurnal, artikel untuk dimasukkan ke jurnal, ada beberapa hal, mungkin berdasarkan pengalaman Pak Ben, itu kira-kira, apakah kita membuat artikelnya dulu, memilih jurnal, atau kita melihat jurnal yang ingin kita tuju, baru kita menyesuaikan artikelnya dengan jurnal tersebut. Karena, terus terang saja, yang jadi bahan pertimbangan itu adalah waktu dalam publis, karena itu syarat, atau acceptance-nya, kemudian biaya, Pak Ben. Karena, terus terang saja, kadang-kadang kita jurnal bagus, oke, kita bisa, tapi biayanya lagi mahal. Apalagi semakin tinggi key-nya, dari key-4 sampai key-1, semakin ke key-1, semakin mahal. Kalau saya lihat begitu trennya, gitu loh. Terus, saya juga lihat seperti adanya tren seperti komersialnya begitu kental di situ, sehingga kadang-kadang saya sendiri bingung untuk memilih jurnal yang kira-kira jurnal saya bisa publish di dalam ini, tetapi dalam segi biaya bisa terjangkau, karena itu ternyata penting. Kemudian, dari sisi bahasa, Pak Ben, tersebut terang, mungkin saya, kita orang Indonesia ada keterbatasan dalam bahasa, terutama Inggris, tapi kan kita kadang membayar penterjemah, ya. Tapi kadang-kadang itu juga dalam revisi, kita memiliki kendala juga. Kadang-kadang mereka, ini apa maksudnya, bingung. Nah, itu kadang-kadang juga jadi problem bagi kami mahasiswa, gitu ya. Terus kita coba lagi belajar bagaimana sampai SPOK-nya seperti apa, gitu kan. Karena kalau standarnya semakin tinggi jurnal itu, maka kok dilihat semakin melihat, apa keperfekannya itu semakin dituntut tinggi juga. Mungkin itu, Pak Ben, yang ingin saya ketahui, kira-kira trik-triknya seperti apa bisa masuk ke jurnal-jurnal. Karena tadi, dari hal yang simpel seperti Pak Ben di lapangan, Pak Ben bisa masuk ke satu. Nah, itu pasti ada ramuan, cara meramunya pasti ada triknya, kan. Tidak semua orang bisa seperti itu. Nah, itu tidak semudah. Kadang pola pikir ataupun gaya selingkung kita dalam membuat jurnal juga, apa namanya, butuh kita pelajar-pelajar dalam waktu lama. Saya sendiri lama betul untuk bisa membuat jurnal itu. Kalau ada orang yang bisa satu minggu publis dan sebagainya, atau satu minggu jadi artikelnya dan sebagainya. Padahal dari citasi dan sebagainya juga harus kita perhatikan satu-satu. Tidak tadi terdetect plagiarisme dan sebagainya. Mungkin itu saja, Pak Ben. Terima kasih sebelumnya atas masukan dan tip-tipnya yang bisa membuat saya bisa cepat masuk jurnal dan publis. Terima kasih, Pak Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keluhan mahasiswa, ya? Baik. Selanjutnya, Ibu Dina, silakan. Terima kasih, Bu Noni dan problem. Ada setelah apa yang berikan kepada saya. Saya Dina Utmahina dari Balai Riset Perikanan Perairah Umum dan Pemuluhan Perikanan. Inti pertanyaan saya sebenarnya sama dengan yang pertanyaan sebelumnya, Ibu Eni. Jadi, kira-kira kriteria apa dari jurnal tersebut yang harus kita perhatikan, Pak? Walaupun sebenarnya kita sudah baca dulu, kan? Sebelum menentukan jurnal-jurnal apa yang akan kita pilih. Mereka, terima kasih, Pak. Oke. Baik, terakhir Pak Setiawan. Pak Setiawan Putra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang bertanya, problem? Dari mana, Pak Setiawan? Dari Universitas Sulasi Barat, Bu. Oke. Pak Putra, Nakan. Ya. Pertanyaannya, saya singkat saja, sudah terlalu banyak yang bertanya. Tentang ini, Pro Ben, bisa memberikan opini tentang Sinta, ada beberapa pemberingkatan Sinta. Ternyata banyak opini yang menuliskan bahwa ternyata pemberingkatan Sinta ini tidak terlalu memperlihatkan kualitas. Kemudian yang kedua tentang, apa, apa lagi namanya, Sinta-sinta terbuka apa? Apa namanya? Sinta-sinta terbuka apa itu? Nah, ada beberapa opini yang saya lihat dibangun sekarang ini tentang penelitian terbuka, pendidikan terbuka, bukan cuma terkait dengan satu bidang, sehingga pada saat pemeringkatan nanti kualitas dosennya, ternyata tidak cuma melihat seberapa banyak sitasi yang dilakukan, tapi juga melihat kualitas dari penelitian yang dihasilkan. Mungkin itu, Pro Ben. Oke. Terima kasih, Pak Ben. Ini pertanyaannya mirip-mirip, makanya saya jadikan satu. Silahkan, Pak Ben. Oke, baik. Mungkin kita jawabnya 10 menit. 10 menit? Oke, saya cepatkan aja kalau gitu. Yang pertama dari Pak Sopoan dari Jambi, Universitas Jambi, memang apa yang dikeluhkan, ya itulah sebagian dari realitas yang kita hadapi. Tapi saya melihatnya seperti ini, bahwa betul satu hal, dan juga jadi saya mendapat kesempatan untuk menyinggung masalah ini. Orang kadang-kadang terlalu fokus kepada pertanyaannya itu berkaitan dengan bagaimana supaya bisa publikasi. Nah, satu hal yang besar, yang kadang-kadang orang lupa, keberhasilan untuk publikasi itu bukan cuma karena keberhasilan menulis manuskrip. Tapi untuk bisa berhasil, itu bisa di-trace back ke belakang. Untuk mempublikasi itu menjadi jauh lebih mudah dan berkemungkinan berhasil kalau data-data yang dihasilkan dari penelitian itu juga sudah mempunyai kualitas yang baik. Data yang mempunyai kualitas yang baik, ya pertama harus memenuhi etika. Yang kedua, kadang-kadang tidak semua orang cukup cermat untuk melihat data. Nah, ini sebetulnya titik krusialnya justru di sini. Ini membedakannya, kadang-kadang kan orang juga melihat apa yang saya kerjakan. Teman-teman melihat apa yang saya kerjakan. Yang saya kerjakan sebetulnya kelihatannya sama saja dengan yang dikerjakan oleh Prof. B atau Dr. C, segala macam. Tapi kenapa saya, Alhamdulillah, lebih sering berhasil dari manuskrip yang saya kirim ke jurnal, kemudian publish. Sebetulnya posisi yang sangat krusial itu bukan menyiapkan manuskrip. Tapi pertama, kita memilih apa yang kita akan ukur pada waktu kita penelitian. Kita sudah punya senario, artinya kalau saya kasih contoh. Contoh, kita mau meneliti tanaman, misalnya pada kondisi kekeringan. Dan begitu kita memutuskan itu, kita harus sudah menyiapkan perangkat keubah-keubah parameter yang akan kita ukur. Dan tepat, pilihannya itu. Nah, ada yang lucu kadang-kadang seperti ini. Pokoknya apapun tanaman yang diteliti, nanti kami amati tinggi tanaman. Semua ada yang ngumpulin data yang tinggi tanaman. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi mungkin itu bukan yang penting dan mungkin juga tidak merepresentasikan apa-apa. Kalau katakanlah, mungkin terlalu teknis saya bicarakan. Tetapi pemilihan parameter yang akan kita pilih gunakan itu harus betul-betul terkait langsung untuk membantu kita menjelaskan nanti bagaimana efek A terhadap B. Ini yang perlu kecermatan khusus. Dan yang kedua, kadang-kadang orang tidak secara cepat melihat keterkaitan antara parameter A dengan parameter C dengan parameter D. Nah, ini semua kemudian meramu ini. Pertama memilih parameter yang akan diukur. Kemudian meramu data yang sudah kita kumpulkan itu melihat peluang-peluang untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih orisinil atau lebih relevan dengan hal yang kita teliti dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya yang sangat menentukan bagaimana kita bisa berhasil atau tidak manuskrip yang kita tulis itu. Bukan masalah bahasa saja. Bahasa itu sudah di ujung dari pangkalnya. Nah, kemudian ternyata itu bisa ditarik ke belakang lagi. Pelaksanaan penelitian itu ternyata harus sudah diawali dengan pemilihan topik penelitian. Kalau kita memilih topik penelitian yang sudah orang sekampung sudah tahu bahwa itu akan hasilnya berakhir, hasilnya seperti A, B, sudah jelas. Itu tentu menjadi peluangnya sangat kecil untuk bisa publish. Karena begitu manuskrip diterima, para reviewer yang semakin bagus jurnalnya, saya yakin reviewernya juga, kelasnya juga lebih tinggi. Jadi dia begitu melihat, ah ini mah tidak ada, istilahnya tidak ada peluang kontribusi terhadap pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tidak akan, mungkin kemungkinan sudah di reject sebelum dibaca oleh reviewernya. Karena ini tidak akan berkontribusi terhadap pemajuan ilmu pengetahuan. Artinya dengan kata lain, dengan bahasa yang lebih sederhana, wah ini mah sudah ke-172 manuskrip yang menulis tentang angka 117 bulan itu sembarang saja saya sebut. Ini sudah banyak. Artinya itu apa? Kemudian, artinya itu tadi peranan dari kreativitas tadi. Sekali lagi, kreativitas tadi, tarik mundur lagi. Kreativitas tadi cuma bisa muncul kalau kita paham. Nah, kita tadi harus, makanya saran saya, selalu mulai dari awal, mulai dengan observasi terhadap realitas apapun yang mau kita teliti itu. Masalahnya apa, kemudian ada yang tidak kebutuhannya, dan sebagainya. Itu kita paham dulu itu. Baru kemudian kita kembangkan. Dan judulnya di belakang itu bisa banyak. Sambil kita mengerjakan itu selalu, namanya penelitian itu biasanya ide-nya muncul lagi, muncul lagi. Kita menyelesaikan ini, muncul lagi, muncul lagi. Dan kita juga menjadi konsisten. Karena sudah kita tetapkan tadi dari awal. Nah, ini yang ini. Kemudian, posisi daripada sumber informasi yang namanya jurnal itu. Sekarang ini, kalau saya melihat, jurnal itu enggak tahu saya, mau tentang apapun kita bisa search ada. Kemudian kita lihat ininya, bisa dilihat, dicek di sini Magor, rankingnya dari jurnal-jurnal yang di bidang tertentu. Itu juga bisa kelihatan dari Q1 sampai Q4, kemudian bisa kita lihat lagi masing-masing jurnal. Dan kayaknya saya melihat, memang betul ya, dulu Kementerian Restek itu langganan LCPL. Jadi semua LPNK di bawah koordinasi Restek itu bisa memperbaikan. Tapi saya tahu juga, karena saya di situ waktu itu, Kementerian Restek itu bayar, langganan itu sekitar lebih dari 1 miliar harus bayar setiap tahun. Tapi saya cek, itu tadi kembali seperti alat. Saya cek siapa saja yang mendownload itu, yang sudah punya akses jelas-jelas. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Di LPNK ini mungkin yang rutin, belasan-belasan orang, padahal orangnya di sana berapa ratus. Dugaan kasar saya, artinya cuma 10 persen sekitar yang memanfaatkan apa yang disediakan itu, yang dilanggan oleh Kementerian pada waktu itu, yang betul-betul menggunakan. Jadi 10 persen dari populasi peneliti dan lain sebagainya itu yang memakai. 10 persen nggak pakai. Cuma ributnya saja ikut. Begitu setelah dievaluasi, wah kalau gitu nggak usah Kementerian Restek langganan. Kalau cuma yang memanfaatkan yang cuma segelintir orang, baru ribut. Jadi lucu. Setelah diikuti 5 tahunan, rata-rata sekitar 10 persen yang memanfaatkan. Begitu mau diputus langganan itu, sekampung ribut. Apa ini? Kita bukan maju mundur. Termasuknya nggak pernah mengaksesnya itu. Jadi gampang banget sekarang mau ngecek, oh siapa yang ribut? Kita cek dia pernah nggak. Nggak pernah. Jadi kadang-kadang cuma untuk mencari alasan ngeles tadi. Nah itu. Jadi sekarang menurut saya sih, ya pakai Google Scholar juga banyak sih yang bisa di-download. Mau pakai lewat ResearchGate juga banyak yang bisa di-download. Atau kita minta kopinya ke penelitinya. Jadi saya nggak terlalu percaya bahwa masalah akses mendapatkan informasi ilmiah melalui jurnal itu menjadi kendala. Kalau satu. Kemudian yang dari Ibu Annie ya, ini harus ngebut-ngebutnya agak repot juga ya. Agak ngelor-ngelor sedikit, mohon di maafkan lah ya. Kemudian seperti tadi ya, saya itu sebetulnya agak-agak alergi gitu ya. Kalau orang menggunakan istilah trik gitu ya. Trik itu seolah-olah kita menelikung gitu ya. Nah kalau tips boleh lah ya gitu. Nah web map ini yang utama ya tadi, apakah kita bikin manuskripnya dulu baru cari jurnalnya, atau cari jurnalnya dulu baru bikin manuskripnya. Ya logika yang betul, bikin manuskripnya dulu dong. Karena tadi pilihan jurnalnya banyak. Sekarang kalau kita mau itu. Jadi daripada kita membuang energi yang besar, ngecek-ngecek jurnal yang banyak itu, baru kemudian mau bikin manuskrip, bikinlah manuskripnya duluan. Akan ketemu jodohnya itu manuskrip itu ke jurnal yang mana. Asal cermat saja kita menelusuri. Biar ada yang biasanya siklusnya itu cepat ya. Tapi kalau siklusnya terlalu cepat, patut curiga itu. Jadi wajar-wajarnya sekarang itu. Wajar-wajarnya sekarang itu. Biar saya itu terutama ya. Dari Setiawan. Setiawan mahasiswa? Atau? Setiawan? Dosen Pak. Oke baik. Terakhir-terakhir ini memang rame. Banyak yang mengkritisi masalah Sinta mengenai... Memang juga sudah diakui oleh pengelolahnya. Memang masih banyak kelemahan-kelemahan. Dan saya sendiri juga melihat ada kelemahan-kelemahan. Kelemahan itu bahasa sopan saya loh. Kadang-kadang itu kecurangan sebetulnya yang saya mau bilang. Saya ini orang Palembang tapi kadang-kadang sopan. Memang ada... Tidak bisa dipikir bahwa ada kecurangan di situ. Nah yang menurut saya bagi yang bersangkutan itu mungkin... Peringkatnya sekarang saya melihat masa depannya enggak bagus. Karena sekarang saya bisa nipu. Orang bisa cek betul. Si A ini siapa? Kita ngomong sekarang. Saya sedang ngomong sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sebagian ngecek saya. Siapa Pak Benyamin Lakitan. Apa dia ngomong itu sesuai dengan apa yang terbukti. Dan kita harus tahu. Sekarang ini kita harus tahu. Orang bisa ngecek kita setiap saat. Tapi itu ada betul yang masih melakukan hal-hal kecurangan-kecurangan itu. Saya tahu dulu juga Sinta itu pernah membuang beberapa orang. Yang publikasinya sampai ratusan dalam satu tahun. Kemudian dicek, oh ternyata dia maklar. Jadi setiap orang dia fasilitasi untuk kirim ke jurnal tertentu yang dia kenal melalui jurnal. Jadi diterima. Tapi jangan syarat. Secara etika ilmiah itu enggak boleh. Nama kita boleh masuk kalau kita berkontribusi secara ilmiah juga. Terhadap artikel itu berbeda dalam proses. Dalam perencanaannya, dalam pelaksanaannya, dalam penyiapan manuskripnya. Jadi harus ada posisi baru patut namanya masuk. Bukan pesen-pesen gitu. Ini juga yang harus mendapat perhatian. Ya saya melihat itu masih persoalan. Tetapi kan semua itu kan bisa diperbaiki. Saya orangnya optimis. Sinta itu masih bisa diperbaiki. Kalau didasari semua orang punya niat yang baik. Dan sekarang kalau orang punya niat enggak baik, seperti tadi. Seperti sekarang saya bisa cek. Siapa yang nomor satu apa aja kerjanya. Ternyata, penasaran kan? Kalau penasaran. Itu bisa cek apa benar apa enggak. Jadi saran saya, ini kita lebih positif lah melihatnya. Saran saya, jangan nyoba-nyoba nipu-nipu. Dalam hal yang seperti ini. Karena nanti saudara malu. Atau dipermalukan publik. Karena kecurangan-kecurangan ini. Jujur-jujur aja lah. Jadi itu yang penting. Kemudian tadi yang dimaksud. Halo? Tadi yang dimaksud adalah kampus merdeka maksudnya kali ya. Yang terakhir dari Setiawan. Sains terbuka, Prof. Apa? Sains terbuka. Sains terbuka. Oke. Ya memang ada kekhawatiran nanti dicuri orang gitu ya. Kalau terlalu terbuka, apa yang kita lakukan, kita kemudian terbuka. Enggak. Itu zaman lama dulu pernah seperti itu. Jadi kalau saya neliti, hasil penelitian saya, saya simpan di Lachi. Tapi itu dua abad yang lalu. Di Inggris seperti itu, semua disimpan sendiri-sendiri. Tapi sekarang, justru sebaliknya. Justru sebaliknya, bukan sekarang. Sudah dari mungkin, ya sudah beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Sejak dikenal hak kekayaan inteleksual, itu semua berubah. Orang sebaik-baiknya itu mempublish apa yang dilakukan itu secepat-cepatnya. Karena apa? Karena kemudian pada waktu ada ribut-ribut, siapa nyontek siapa, orang kan lihat, nge-refer-nya siapa yang duluan kan? Enggak mungkin yang belakangan dicontek oleh yang, mana tengok lagi sebentar. Kalau orang yang sudah duluan, itu enggak mungkin nyontek. Pasti yang belakangan nyontek kan? Oleh sebab itu, harus dipublish secepat-cepatnya. Sehingga kalau ada yang mirip dengan kita, kita bisa claim, hey, dia itu yang nyontek punya saya. Dicek di tempat jurnal yang bereputasi segala macam, itu terbukti memang kita lebih duluan. Walaupun kita enggak serta-merta bisa menuduh orang, eh, kamu nyontek aku ya, aku tahun 92, misalnya kamu 93, belum tentu juga. Bisa aja memang enggak ada komunikasi antara keduanya. Tapi paling tidak, kita sudah terhindar dari tuduhan menyontek. Nah, itu yang penting. Jadi memang sekarang terbalik ininya. Jadi harus cepat dipublikasikan. Jadi, enggak perlu khawatir. Jadi mungkin itu, karena sudah melebihi waktu, terima kasih banyak kepada semua yang sudah berpartisipasi. Saya secara pribadi ya senang sekali ya, bisa bertemu banyak kawan atau teman baru yang dalam proses ini. Ini betul-betul Indonesia banget. Karena dari macam-macam hadir di sini. Terima kasih saya kembalikan ke Bu Nuni. Terima kasih, Bu Nuni. Oke. Ya, Pak Ben. Ini kalau saya baca di chat, banyak sekali yang merasakan mendapatkan inspirasi dari Pak Ben. Banyak yang merasa manfaatnya dan akan merubah perilaku. Ini sangat inspiratif sekali, Pak Ben. Waktu, mengingat waktu yang sudah lewat dari pukul 11, Mohon, Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini bisa akan kita akhiri. Tapi sebelumnya, kita akan foto bersama dulu. Oke. Silakan dinyalakan videonya masing-masing. Ya. Semua nyalakan videonya. Pak Sugito, tolong dibantu untuk foto per halaman. Ini ada 19 halaman. Mohon bersabar, Bapak Ibu. Silakan, Pak Gito. Sudah dimulai? Oke, lanjut hal berikutnya. Iya. Pasang senyum semanis mungkin. Oke, halaman berikutnya. Pak Ben, terima kasih. Ulang halaman pertama tadi, Pak Eduard. Iya. Sudah selesai belum? Namanya munculkan tulisan ini, jadi terganggu dia. Iya. Oke, halaman pertama oke. Halaman kedua. Assalamualaikum. 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 Stop chatting dulu. Stop chattingnya. Stop dulu chattingnya, Bapak Ibu. Chattingnya di sebelum. Halaman empat. Kita gak tahu halaman berapa ini. Halaman lima. Pasang senyum manis, Pak. Ini aku udah manis belum? Udah. Assalamualaikum, Pak Andi Muliana. Pak Adikan. Sehat. Sehat, Bapak. Kita mau foto dulu. Salam dari Perhepi Solo, Pak Andi. Salam. Salam, Pak Joko. Salam, Pak Ridwan. Iya, Pak. Aduh, udah. Iya, Pak. Siap-siap foto nih. Beli foto nih. Tidak ngejengwaan muka, Pak Umar. Cahaya. Lawan cahaya. Tulang dulu. Selesai, Bu Dunik. Sudah? Iya. Sudah selesai semua? Oke. Baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Sudah menunggu dari pukul 8.30 sampai pukul 11 lewat. Terima kasih, Pak Ibu. 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 Terima kasih. Dadah. Tidak.